Jala pedang jaring sutra jilip 4. Hiat kun mengerutkan dahi dan berkata, apakah semua yang menjadi temanku, ibu harus menanyakan. Mereka satu per satu? Kwe Ego Ancai adalah calon menantu Hie Tiong Gwe. Aku tidak mau berurusan dengan Nona Hie. Baiklah, bila kau belum mempunyai seseorang yang kau sukai, kau boleh memikirkan keinginan pamanmu. Walaupun umur Hie Tiong Gwe Ego agak tua tapi orangnya bisa dipercaya. Paman mewakili Hie Tiong Gwe Ego melamar Hiat kun. Ini tidak aneh, tapi dia melamar begitu tiba-tiba membuat Hiat kun menjadi bengong, dia berkata kepada ibunya. Bu, aku selalu memanggil Hie Tiong Gwe Ego dengan sebutan paman, putrinya pun sebaya dengan diriku. Ibunya tersenyum dan berkata, kau harus menjadi ibu tiri orang lain, memang terlalu berat untukmu, tapi Hie Tiong Gwe Ego bukan orang biasa, dia adalah pendekar Tiong Chiu. Umurnya pun belum 40 tahun, kau sudah tahu bagaimana keadaan kita. Ibu dan ayah ingin mendapat perlindungan, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ibunya menarik nafas dan berkata, Karena itulah ayah tidak mau memaksamu, dia menyuruh ibu meminta persetujuanmu, bila kau tidak mau menikah dengannya, kita harus segera meninggalkan Loh Yang dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Ayah dan ibu siap berkorban untukmu. Hiat kun tahu ibunya masih menyembunyikan sesuatu, dengan terkejut dia bertanya. Bukankan Hie Tiong Gwe Ego adalah pendekar Tiong Chiu? Apakah dia berani mengancam ayah? Dia tidak mengancam, tapi bila ayah tidak menyetujui pernikahan ini, ayah akan merasa serba salah. Apakah ibu bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Paman datang untuk melamarmu, tapi yang paling penting dia. Memberi tahu ayah suatu hal, tentang apa? Hie Tiong Gwe Ego sudah tahu identitas ayahmu, musibah malam itu pun dia sudah tahu, dia juga tahu bahwa ayah terlibat, pengawal istana pun sudah tahu keberadaan ayah. Untung saja Hie Tiong Gwe Ego berhasil menyembunyikan identitas ayah. Dia menyuruh Paman memberitahu hal ini kepada ayah, bahwa dia juga teman Paman Wie, bila dia datang ke Lok Yang, dia tidak mungkin mari. Melamarmu ini semua adalah ide Paman. Hiat kun tahu luka dalam ayahnya belum sembuh total, bila dia memikirkan dirinya sendiri tidak akan merasa bersalah kepada ayahnya. Penaga dan semangat ayah sudah tidak seperti dulu, apalagi membangun dan menghidupi sebuah keluarga di sini pun tidak mudah. Bila demi diriku harus pindah ke tempat lain, apakah aku bisa tenang? Dia tidak bisa langsung memberi jawaban, hatinya kacau dan gelisah. Bila Paman melamarku bukan karena disuruh oleh Hie Tiong Gwe Ego dan ayah menolaknya mungkin tidak akan merusak persahabatan antara Hie Tiong Gwe Ego dan ayah. Mungkin Hie Tiong Gwe Ego tidak tahu bahwa Paman sudah mewakili dia melamarku, terakhir dia memikirkan sebuah karo untuk menolak pernikahan ini. Anak bodoh, walaupun Paman bilang seperti itu tapi ibu sudah tahu bahwa Hie Tiong Gwe Ego sangat menyukaimu. Karena dia adalah seorang ciam poe jadi dia tidak enak menyampaikan kepadamu. Pamanmu sudah tahu pikiran Hie Tiong Gwe Ego. Memang dia tidak memaksa tapi selama ini kita sudah dilindungi olehnya, bila kita menolak pernikahan ini, bagaimana dengan perasaan ayah? Kecuali lari tidak ada care lain untuk membayar hutang. Kata ibunya lagi. Ayah sangat menyayangimu, dia ingin kau yang mengambil keputusan. Hati Hiat pun sangat kacau. Aku tidak punya gagasan lain, lebih baik ayah yang mengambil keputusan. Setelah dia selesai bicara dengan ibunya, ayahnya masuk dengan menarik nafas, dia berkata. Aku tahu kau pasti bisa mengambil keputusan yang tepat, aku tidak mau memaksamu, tapi aku juga tidak bisa langsung meninggalkan Lok Yang. Kita mengulur waktu saja agar tidak melukai hati Hie Tiong Gwe Ego, aku sudah memberitahu pamanmu, aku harus benar-benar memikirkannya baru bisa mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian dia baru tahu bahwa ayahnya tidak bisa meninggalkan Lok Yang karena penyakit lamanya kambuh lagi. Ayah sakit sudah hampir 10 hari, paman juga datang beberapa kali untuk menengoknya. Hie Tiong Gwe Ego menyuruh tabib yang terkenal di Lok Yang untuk mengobati ayah, tapi tabib itu tetap tidak mau datang. Tiap kali paman datang untuk menengok ayah, pintu pasti ditutup. Begitu dia pergi, ayah dan ibu pasti ribut tapi suara mereka sangat kecil. Suatu kali saat dia mengantarkan teh masuk ke kamar ayahnya, mungkin karena ayah sedang sakit dia tidak tahu Hiat Gun masuk, terdengar ibunya berkata, mengapakah selalu tidak suka kepada Hie Tiong Gwe Ego? Bisa ditebak sebelum Hiat Gun masuk, mereka sudah berbeda pandangan terhadap Hie Tiong Gwe Ego. Kata ayahnya, aku tidak punya bukti, juga tidak bilang bahwa Hie Tiong Gwe Ego adalah orang jahat. Tapi bila dia dipanggil pendekar, sepertinya tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Bukan aku mengukurnya karena mempunyai lapang dada yang sempit. Bila dia tidak mengancam dengan pernikahan ini, tidak perlu menyuruh adik untuk menyampaikan kepadaku. Dia sudah tahu rahasiaku, dan dia pernah melindungiku, sudah berbuat baik, berusaha memberitahu kepada orangnya. Ini disebut sudah melakukan kebaikan berharap orang lain harus membalas budinya. Kau terlalu berpikir sempurna, kalau dia memang bermaksud seperti itu, dia hanya suka kepada putri kita. Dengan dingin ayah berkata, terlalu berpikir demikian aku hanya berkata 70%. Hanya sampai di sana pembicaraan antara ayah dan ibunya, karena ayahnya sudah melihat Hiat Gun masuk. Yang dimaksud 70% itu apa? Apa yang dimaksud oleh ayah? Dia ingin menunggu hingga ayahnya sembuh baru akan menanyakannya, tapi Hiat Gun sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Pada malam kedua, tiba-tiba dia dikejutkan oleh tangisan ibunya. Dia seperti mendengar ayah dan ibunya berbarengan berkata tidak bisa. Sepertinya mereka sedang ribut, begitu mendengar tidak bisa, suara mereka tercampur aduk tidak jelas mendengarnya. Ibunya seperti berkata, tidak bisa, aku tidak bisa mengganggu pernikahan Hiat Gun lagi. Ayah seperti berkata, tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan kau melakukannya, kau harus mengantar aku pulang, biar Hiat Gun, tidak ada care lain, hanya terdengar sepatah-sepatah kata, tapi dia tahu karena urusan. Pernikahan ini, ayah dan ibunya ribut terus. Biasanya dia pasti akan mendengar, tapi sekarang dia sudah sangat terkejut karena penyakit ayahnya, sambil mengeluh ayahnya berteriak. Tiba-tiba suara mereka berhenti, kemudian mendengar ibunya menangis dan berkata, Koko, aku yang salah, aku akan mendengar kata-katamu. Setelah mendengar teriakan ibunya, Hiat Gun tergesa-gesa masuk. Ayah membuka matu dan berkata, Kemarilah ada yang harus kukatakan kepadamu. Dia memegang ratangan ayahnya, dia merasa tubuh ayahnya semakin dingin dan membeku. Hati Hiat Gun pun dingin seperti es suara ayah seperti semut, berbisik di telinganya. Penyakit jantungku tiba-tiba kamuh, aku tahu hidupku tidak akan lama lagi, aku sudah menyetujui pernikahanmu dengan Hiat Gun gue. Aku tahu ini sangat berat untukmu, tapi ini pun terpaksa harus kau lakukan. Maafkan ayah, mungkin masih bisa diubah, tapi, tapi, tapi apa? Ayahnya tidak bicara lagi, karena sudah tiba waktunya ayah pergi. Padahal masih banyak yang ingin dia bicarakan, tapi ayah sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kau harus mendengar kata-kata ibumu, ibu akan mengantarkanku pulang, kau harus tinggal di sini. Begitu ayah meninggal, Paman dan Hiat Gun gue segera datang. Hiat Gun gue selama ini tidak pernah datang menjenguk ayahnya. Dia datang pada saat ayah sudah meninggal sepertinya sengaja datang untuk mengantar kematian ayahnya. Hiat Gun lebih sedih dari ibunya. Ibu selalu baik kepada Hiat Tiong gue, tapi hari itu sikapnya berubah. Dia tidak meladani Hiat Tiong gue bahkan seperti tidak kenal dengannya. Tapi ibu tetap memberitahu Paman bahwa ayah memutuskan menerima Hiat Tiong gue sebagai mantunya. Pada hari saat dia membawa mayat Keng Cugoan ke kampung halamannya, ibu menyerahkan Hiat Gun kepada Pamannya. Hiat Gun menangis terus, tapi ibu malah terlihat tenang. Dia masih ingat ibu berpesan kepada Paman. Bila aku sudah beres mengubur kakakmu, aku akan kembali. Kau harus mengurus Hiat Gun dengan baik, tidak boleh merugikannya. Bila tidak aku tidak akan memaafkanmu, aku tidak akan melepaskanmu. Paman tertawa kecil dan berkata, Enso terlihat sangat khawatir, Hiat Gun adalah keponakanku, aku pasti akan mengurusnya dengan baik, apalagi Hiat Tiong gue adalah menantumu, kau jangan khawatir, Hiat Gun tidak akan dirugikan. Dengan dingin ibu berkata, aku tidak berharap Hiat Tiong gue bisa baik kepada Hiat Gun, aku menyuruhmu mengurus Hiat Gun, juga bukan dalam arti sebenarnya, kau harus mengerti. Dengan cepat Paman berkata, Benar, Enso, aku mengerti. Tapi Hiat Gun tidak mengerti tapi Paman juga tidak menjelaskannya lagi. Paman hanya menyuruhnya menikah, alasannya karena sekarang ini Hiat Gun hanya tinggal sendiri jadi harus segera mempunyai keluarga. Ayahnya sudah meninggal, masalah 10 tahun yang lalu belum beres, bila dia cepat menikah, dia akan hidup tenang. Begitulah, pada saat baju duka belum ditanggalkan, dia sudah seperti boneka, semua diatur oleh pamannya menjadi pengantin Hiat Tiong gue. Hiat Gun bercerita sambil menangis. Wietian Hoan menghapus air matanya kemudian memeluknya dia tertawa dan berkata, Untung saja kau belum menjalankan upacara sembahyang dengannya. Namanya Hiye juga belum disetujui oleh keluarganya. C. Orang yang membunuh ayah. Sekarang apa yang lebih penting tanya Hiat Gun? Wietian Hoan berkata, Sekarang kau sudah mengerti, aku menikah dengan Hiat Tiong gue bukan karena aku setuju juga bukan aku tidak menyetujuinya. Aku tidak mendapat kabar darimu dan ayah sudah meninggal, ibu pergi meninggalkanku. Aku hanya sendiri di Lok Yang. Bagaimana dengan masa depanku? Aku sudah tidak memikirkannya lagi, aku seperti pohon yang terkena salju, hati kosong, perasaan pun sudah mati. Aku tidak mau juga tidak bisa, semua masalah yang terjadi aku terima dengan pasrah. Paman menyuruhku menikah. Ya aku menurutinya, karena hatiku sudah mati. Dia hanya menikah dengan ragaku saja. Tanda petik. Wietian Hoan merasa hatinya sangat pedih, sekarang Hiat Gun sudah tidak menangis, tapi di sudut mata Wietian Hoan sudah ada air mata. Dia memeluk Hiat Gun deng serat dan berkata, aku yang salah. Sampai sekarang aku baru mencarimu. Aku tidak menyalahkanmu, bila ilmu silatmu belum tinggi, kakek gurumu tidak akan mengizinkanmu berkelana di dunia persilatan. Tapi hari ini kau bisa menemukanku, itu pun sudah cukup. Sambil meneteskan air mata Wietian Hoan berkata, apakah hatimu yang sekarang sudah hidup kembali wajah Hiat Gun menjadi merah dan berkata, aku tidak mau memberitahu, aku ingin kau memberitahu kepadaku. Memberitahu apa? Kau yang bilang, mengapa bisa lupa? Wietian Hoan tampak berpikir dan berkata, benar, aku akan memberitahu mengenai Hiat Tiongwe Te. Kau juga ingin tahu apakah dia orang jahat atau baik, bukankah begitu? Hiat Gun sedikit malu dan berkata, aku sudah memutuskan tidak akan menjadi istrinya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Ayah belum sempat mengatakan apa-apa kepadaku dan tiba-tiba ibu berubah sikap kepada dia. Coh To'ako pun mencurigainya, banyak hal yang ingin ditanyakan. Aku harap kau bisa membantuku memecahkan masalah-masalah ini. Menurutku, selama beberapa tahun mencari kabar di dunia persilatan, mungkin Hiat Tiongwe adalah orang yang sengaja melakukan kebaikan untuk dipuji oleh orang-orang, tapi ini belum seberapa. Dia memalsukan banyak hal, aku akan menceritakannya padamu. Sekarang bercerita lebih penting untuk kita. Dengan orang yang membunuh ayah, kita tidak akan bisa hidup di langit yang sama. Hiat Gun tampak terkejut dan bertanya, apakah kau curiga bahwa Hiat Tiongwe adalah orang yang membunuh ayahmu? Benar, aku curiga bahwa Hiat Tiongwe bila bukan dalang, setidaknya dia ikut membantu kejahatan. Sekarang ini aku sedang mengumpulkan bukti. Mengapa kau bisa curiga kepadanya? Dia adalah teman ayah yang terakhir dan ayah mengenalnya sebelum meninggal. Waktu ayah dan dia berpisah, dan ayah segera pulang. Dia juga satu-satunya orang yang tahu pekerjaan ayah. Pada saat ayah pulang pada malam itu, delapan pengawal istana segera menyusulnya. Apakah semua ini bukan suatu hal yang terlalu kebetulan? Karena itu kau curiga bahwa dia yang melaporkan mungkin bukan hanya melapor saja. Apakah kau curiga bahwa dia adalah salah satu di antara pembunuh-pembunuh itu? Kedelapan orang pengawal istana dia yang membawanya. Menuduh dia sebagai pembunuh juga tidak salah. Kalau begitu kau sudah tahu bahwa pada malam itu dia berada di sana? Aku belum bisa memastikannya, tapi aku sudah yakin 90% malam itu, ayahku juga ada di sana tapi aku belum pernah. Mendengar ayah pernah melihat Hie Tiongwe, walaupun ayah tidak mengenal Hie Tiongwe. Tapi setelah tiba di Lok Yang, pada saat melihat Hie dia pasti akan tahu, mana mau ayah tinggal di Lok Yang. Benar, bila ayahmu tahu, dia tidak akan setuju kau menikah dengan Hie. Bila ayahmu pernah bertarung dengan Hie saat itu, dia pasti akan langsung tahu. Apa? Kau bicara apa? Malam itu ayah pernah bertarung dengan Hie Tiongwe. Tanya Hie Tiongwe, apakah ayahmu pernah berkata ada seseorang di antara mereka, ada yang ditutup wajahnya? Ayah pernah mengatakannya, pada waktu dia keluarga melihat kau ditangkap oleh orang yang ditutup wajahnya. Orang itu kurang kuat menangkapmu kemudian ayah menyerangnya dan kau bisa meloloskan diri dari cengkraman orang itu. Tapi ayah mengira orang yang ditutup wajahnya itu adalah pengawal istana. Kata Hie Tiongwe. Tidak, delapan pengawal istana semua menyerang ayah, waktu ayahmu keluar sudah ada beberapa orang yang mati karena pukulan ayah. Dalam kegelapan ayahmu tidak jelas melihat mayat-mayat itu. Belakangan dia tahu delapan pengawal itu datang dari ibu kota. Dia mengira orang yang wajahnya ditutup itu adalah pengawal istana. Apakah orang yang ditutup wajahnya itu adalah Hie Tiongwe? Sekarang aku hanya mengatakan yang aku tahu, tapi orang yang paling kucurigai adalah dia, kata Wietian Hoan. Kata Hiat Kun. Ada dua sebab mengapa kau mencurigainya. Pertama, dia adalah teman terakhir ayahmu yang dikenalnya juga orang yang paling tahu pekerjaan ayahmu. Kedua, kau tahu bahwa dia adalah orang yang senang dipuji. Wietian Hoan melanjutkan. Ketiga, hatinya takut maka dia sering membuat pernyataan bahwa dia tidak berada di tempat itu. Dari mana kau tahu? Sewaktu dia berpisah dengan ayah, dia bilang dia harus ke Wang Ho untuk bertarung dengan Wang Ho Sam Kui. Benar saja, belakangan ini ada kabar yang mengatakan bahwa dia sudah bertarung dengan mereka dan dialah yang menang. Ini bisa membuktikan bahwa pada malam itu dia tidak berada di rumah kita. Tapi aku sendiri yang mencari tahu semua yang dikatakan olehnya bahwa dia telah mengalahkan Wang Ho Sam Kui. Semua dia sendiri yang mengarang-ngarang berita ini, sebenarnya Wang Ho Sam Kui adalah teman-temannya. Dia membuat kepalsuan, ini sangat mencurigakan tapi belum bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang ditutup wajahnya. Wia Tian Hoan berkata, musuh yang menyerang pada malam itu hanya dia sendiri yang ditutup wajahnya. Mengapa takut orang lain akan mengenali wajahnya karena dia takut tayah akan mengenalinya? Ini ada ya alasan keempat. Alasan kelima tiga tahun yang lalu dia mengajakku bertarung di Song San, di dunia persilatan menyebar berita bahwa yang tidak beruntung adalah aku. Dia berkata bahwa aku adalah seorang penjahat kelas kakap, dan dia adalah seorang pendekar keadilan. Jadi aku sering disalah sangka oleh orang-orang, tapi mengapa dia berbuat begitu? Mengapa dia begitu gesit membasmi penjahat kelas kakap? Mungkin ini bukan hanya menjaga nama baiknya, aku mengira dia sudah tahu siapa diriku, dia mengira karena umurku masih muda, ilmu silatku belum tinggi dia ingin membunuhku hingga tidak ada lagi keluarga ku yang tersisa, seperti pepatah yang mengatakan, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Apakah hanya lima alasan ini? Tanya Hiat Kun. Walaupun dia tidak bicara, tapi Wietian Hoan tahu lima alasan ini bukan bukti yang kuat. Kata Wietian Hoan. Sebelum sampai ke Lok Yang, hanya lima alasan ini cukup mencurigakan. Tanya Hiat Kun. Setelah tiba di Lok Yang, apakah kau menemukan bukti baru benar? Apa itu? Keadaan keluargamu. Hiat Kun bengong, tiba-tiba dia terpikir sesuatu dan berkata. Hal yang paling penting adalah tidak bisa hidup bersama pembunuh ayah dalam satu langit yang sama, masih ada satu lagi, sepertinya tadi kau mengatakan kita. Dengan pelan Wietian Hoan berkata. Benar, aku bilang kita. Dengan gemetar Hiat Kun berkata. Kau bilang ayahku. Ayahmu sebenarnya tidak menyetujui pernikahan ini, tapi begitu dia akan meninggal, tiba-tiba dia berubah pikiran dan mengharuskan kau menikah dengannya, apakah kau tidak merasa aneh? Tapi pada saat itu aku tidak mempunyai kesempatan bertanya kepada ayah. Ibumu juga begitu, tadinya setuju kau menikah dengan Hietiongwee, belakangan malah berubah sikap. Benar, sikap ayah dan ibu jadi berbalik. Aku juga tidak mengerti. Hiat Kun masih gemetar dan dia berkata, Hoan To'ako, kau tahu apa lagi? Cepat kau beritahu aku. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku menebak dari ceritamu. Coba ungkapkan pikiranmu. Sebenarnya dia bukan tidak bisa berpikir, melainkan tidak berani berpikir. Aku menebak ayahmu diracuni oleh Hietiongwee hingga mati, kata Wietian Hoan. Teriak Hiat Kun. Mengapa ayah menyuruhku menikah dengan musuh? Karena dia ingin melindungi ibumu dan dirimu, juga membiarkan ibumu meninggalkan Lok Yang, dengan demikian baru bisa mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Aku masih tidak mengerti, apakah kau bisa menjelaskannya Lok Yang adalah daerah kekuasaannya, bila kau tidak menikah. Dengannya, ibumu tidak akan bisa meninggalkan Lok Yang. Aku menebak dia sudah membicarakan syarat-syarat ini dengan ayahmu. Ayahmu adalah orang yang bisa menahan diri, terakhir dia sudah mengetahui bahwa Hietiongwee adalah orang yang sangat jahat. Kemudian dia sadar Hietiongwee lambat laun akan membunuhnya juga, dia takut kau tidak bisa menahan diri, maka ayahmu memutuskan tidak memberitahumu. Ibumu juga menahan penghinaan ini, hanya tidak mau Hietiongwee tahu bahwa dia sudah tahu penyebab kematian ayahmu tapi tebenciannya kepada Hietiongwee tidak dapat dipendam, karena inilah sikapnya yang baik tiba-tiba berubah Hiatkun berkata. Tadinya aku tidak berani menyangka bahwa Hietiongwee begini jahat, tapi penjelasanmu sungguh masuk akal dan aku harus mempercayainya, kalau dugaan kita benar, aku harus membalas dendam. Memang, aku juga curiga kepadanya tapi aku belum mempunyai bukti yang kuat, karena itu, karena itu kau hanya melukai dia tapi tidak mengambil nyawanya. Dia boleh mengatakan bahwa aku adalah penjahat kelas kakap, tapi aku tidak pernah salah membunuh orang. Kata-kata ini juga ingin disampaikan oleh Hiatkun, dia bertanya, Hoantoako, kau mencari bukti kuat seperti apa? Adik, apakah kau bisa membantuku? Membantuku mencari orang yang ditutup wajahnya saat itu, apakah benar dia adalah Hietiongwee? Bagaimana caranya? Malam itu ketika orang itu menangkapku, aku sempat menggigit pundaknya walaupun tidak meremukan tulangnya tapi paling sedikit ada belas luka di pundaknya. Wietian Hoan tidak perlu menjelaskan, Hiatkun sudah tahu untuk melihat bekas luka ini. Hietiongwee harus membuka bajunya baru bisa terlihat. Wajah Hiatkun menjadi merah dan berkata, apakah aku masih bisa membantumu? Bila aku pulang lagi ke rumah Hiatkun untuk menipunya, dia pun tidak akan menganggapku sebagai istrinya lagi. Wietian Hoan memeluk Hiatkun dan berkata, Aku tahu bagaimana hatimu, kau kembali ke sana untuk menipunya. Aku juga tidak mau kau menyandang namanya Hiye. Bila kita tidak bisa menipunya kita pakai kera keras saja tapi banyak orang yang melindunginya walaupun ilmu silatmu tinggi juga tidak akan tahan terhadap serangan mereka, apalagi rumah Hiye sangat besar, kita tidak tahu dia bersembunyi di kamar mana. Wietian Hoan tertawa kecut. Aku juga tidak mau merusak nama baikmu, walaupun kita menggunakan kera keras supaya Hiye Tiongwee keluar dari rumahnya tapi orang-orang akan memandangku sebagai selingkuhanmu dan menganggapmu sebagai perempuan genit bila dia bukan orang yang ditutup wajahnya, nama baikmu akan tercemar. Begitu aku keluar dari rumah Hiye, aku sudah siap dicemoh orang-orang, aku hanya khawatir gara-gara aku namamu yang tercemar. Hoan to aku, malam ini aku bisa bertemu denganmu, dan, tahu kau masih baik seperti dulu, mati pun aku tidak akan menyesal. Aku tidak bisa merusak kebahagiaanmu lagi. Wietian Hoan melotot dan bertanya, apa maksudmu? Aku harus memikirkan perasaan sumoimu, aku tidak mau dia salah paham. Aku selalu menganggap dia adalah adik kecilku. Dulu waktu aku kecil aku juga menganggapmu sebagai kakak. Walaupun bicaranya berputar-putar, tapi artinya sangat mudah ditebak. Waktu kecil dia menganggap Wietian Hoan sebagai kakaknya, tapi sekarang dia bukan kakaknya, begitu pula dengan perasaan Kiae Sugiyok. Kata Wietian Hoan. Dia tahu aku mencarimu. Aku juga perempuan karena itu aku mengerti perasaan sumoimu, dia tidak mau mendengar bahwa orang yang dia cintai menikah dengan perempuan lain. Kata Wietian Hoan. Apakah kita akan melepaskan Hietiongwe begitu saja? Aku tidak mau memikirkan dia lagi. Kelak kalian akan menjadi suami istri, mengapa kau tidak mau memikirkan dia? Kata Wietian Hoan. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? Aku akan menikah dengan... Hiat kun menutupi mulut Wietian Hoan dan kata kau tidak dapat keluar dari mulutnya. Hoan to'ako, aku sudah memberitahumu bahwa setelah bertemu denganmu, matipun aku tidak menyesal, aku tidak bisa menjadi istrimu, kau harus menikah dengan gadis lain. Hoan to'ako, aku minta kita hanya sebagai adik dan kakak yang berbeda si saja, teriak Wietian Hoan. Mengapa tidak bisa? Aku tidak mau berdebat denganmu, berdebat tidak akan berguna, kau mempunyai prinsip sendiri begitu pun dengan diriku, masing-masing tidak akan bisa berubah. Wietian Hoan terdiam, dia sudah tahu untuk merubah pikiran Hiat kun tidak mudah. Dendam ayah harus dibalas tapi harus memikirkan siasat yang lebih baik. Wietian Hoan mengganguk dan berkata, aku tidak akan ceroboh, kita berdua masuk ke dalam kediaman Hiat kemudian membunuhnya. Tiba-tiba Hiat kun berkata, bila kita mencari pamanku bagaimana? Meto Wietian Hoan menjadi bercahaya dan berkata, benar, paling sedikit dia tahu penyebab kematian ayahmu. Dia adalah orang yang sangat setia kepada Hiat Tiong Wee, mungkin dengan bantuan pamanku, kita bisa menangkap Hiat Tiong Wee, kata Wietian Hoan. Kalau begitu lebih baik kita kembali ke kota Lokyang, tiba-tiba Hiat kun bertanya. Aku lupa bertanya, kemana sumoimu dia sudah pulang? Mengapa dia tidak bersamamu? Apakah dia tidak khawatir kau hanya sendiri berada di sini? Aku menyuruhnya pulang, dan dia selalu mendengarkan kata-kataku. Lebih baik begitu, bila tidak dia juga akan terlibat. Apakah benar Kiai Sugiyok sudah pulang? Walaupun Wietian Hoan mengatakan demikian tapi hatinya tetap khawatir. Memang benar biasanya dia menurut kepada kata-kata Wietian Hoan, apakah sekarang juga demikian? Dia sendiri juga tidak terlalu percaya. Tapi bila ada Hiat kun di sisinya, musibah yang menimpa dua keluarga membuat mereka bersatu lebih keras lagi, yang paling penting adalah membalas dendam. Walaupun dia mengkhawatirkan sumoimu, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh lagi. Desi apakah pembunuhnya? Keng Cusi tampak bengong. Di jalan terdengar bunyi gong subuh, tapi dia masih belum mengantuk sama sekali. Kemarin terjadi cipratan darah di aula, peristiwa itu membuat dia sangat terkejut. Keponakannya belum menjalankan upacara sembahyang dengan Hietiongwe, membuat hatinya tidak tenang. Dia ingin pernikahan keponakannya membuatnya naik status sosialnya tapi apakah bebek yang sudah matang bisa terbang lagi? Hietiongwe terluka, keluarga Hiet tidak mengijankannya menengok Hietiongwe. Bila terjadi apa-apa dengan Hietiongwe, kehilangan dukungan masih tidak apa-apa tapi nyawanya mungkin akan melayang. Dia merasa semua tidak sejalan dengan pikirannya sudah hampir dini hari dia ingat dia sudah menyuruh orang menyediakan kuah. Ginseng sebelum tidur dia akan meminumnya dulu. Mengapa begitu sunyi? Pelayan-pelayan berada di manakah semua? Kalau bos belum tidur, biasanya terdengar orang yang berjalan di luar, mengapa hari ini sangat sepi seperti di kuburan? Junlan, kau ada di mana? Cepat ambilkan kuah ginseng untukku. Saat itu walaupun tidak ada angin tapi jendela bisa terbuka dengan sendirinya. Di hadapannya sudah berdiri seorang perempuan, dia bukan Junlan, pelayannya. Perempuan itu mengenakan baju duka, Kang Chusi seperti melihat hantu. Dia sangat terkejut, perempuan berbaju hitam itu dengan dingin berkata, kau tidak menyangka aku akan cepat kembali bukan? Benar, Kang Chusi tidak menyangka, mulutnya melongot, tidak dapat keluar sepatah katapun. Dia tidak bisa bicara tapi perempuan berbaju hitam itu memaksanya bicara. Apakah kah senang menjadi orang bisu? Mata perempuan itu sangat tajam seperti sebuah pedang. Kang Chusi menggelengkan kepalanya. Baiklah, bila tidak mau menjadi orang bisu, jawablah pertanyaanku. Sebelum pergi, kau ingat aku sudah berpesan apa kepadamu? Tanya si baju hitam itu. Aku ingat, jawab Kang Chusi. Coba kau ulangi kata si baju hitam. Kau menyuruhku mengurus keponakanku, tidak boleh merugikan dia, bila tidak. Bila tidak bagaimana? Bila tidak, kau tidak akan melepaskanku. Waktu itu aku bertanya kepadamu, apakah kau mengerti maksudku? Kau bilang kau sudah mengerti, apakah benar? Benar, Kang Chusi seperti seorang tersangka menjawab pertanyaan hakim, tubuhnya sudah gemetar, tapi dia harus mengaku. Perempuan berbaju hitam itu tertawa dingin. Hari hampir subuh, Hiat Kun dan Wilietian Hoan sudah hampir tiba di rumah Paman Hiat Kun, Kang Chusi. Mereka tidak mau masuk dari arah pintu depan, dengan ilmu meringankan tubuh mereka memanjat dinding dan masuk dari samping. Begitu masuk mereka menemukan penjaga pintu yang sudah mati. Walaupun sinar bulan sudah tidak terlalu terang, seperti Wilietian Hoan dia juga sudah tahu bahwa penjaga pintu mati oleh pukulan oleh tenaga telapak tangan. Kepalanya tidak pecah tapi melengkung ke arah dalam, dapat diketahui bahwa tenaga dalam orang ini sangat kuat. Hiat Kun terkejut dan hampir berteriak. Pengalaman Wietian Hoan lebih banyak, dia melambaikan tangan menyuruh Hiat Kun jangan berteriak. Melihat situasi ini, pasti ada seorang pesilat tangguh yang datang dan membalas dendam kepada Kang Chu Si. Mayatnya masih hangat, orang itu pasti masih ada di dalam rumah. Pesilat tangguh ini pastilah musuh Kang Chu Si, tapi dia juga belum tentu teman mereka. Dalam kegelapan penuh dengan bahaya, karena itu jebi baik jangan mengeluarkan suara. Kali ini Wietian Hoan bisa melihat lebih jelas lagi, dalam hati dia berpikir. Penaga telapak tangan ini adalah campuran dari Bian Chiang. Telapak kapas, dan tasikpek jiu, telapak tangan penghancur batu, ini adalah campuran tenaga dalam keras dan lembut. Orang terkenal di dunia persilatan yang menggunakan tenaga telapak tangan bisa dihitung dengan jari. Siapakah dia? Dalam waktu dekat ini hanya ada lima orang yang bisa. Yang pertama adalah Ciam Pue Siauling, kedua adalah Ketua Butong, kedua orang ini masih bisa dipercaya oleh Wietian Hoan. Yang ketiga adalah pemilik Pulau Liho, dia tidak mungkin datang ke Lok Yang. Yang keempat, orang ini jarang keluar di dunia persilatan. Kelima adalah orang ini berada di Lok Yang, orang ini sangat dijunjung tinggi oleh sesama pesilat, bagaimanapun Wietian Hoan tidak percaya dia adalah seorang pembunuh. Di lantai atas di sudut terlihat masih ada lampu yang masih menyala. Kamar Kang Cusi ada di sana. Hiat Kun sangat senang pamannya belum tidur, dia memberi isyarat kepada Wietian Hoan. Hiat Kun segera berjalan ke depan melewati barang-barang yang bisa menutupi bayangan mereka menuju loteng. Di bawah loteng ada sebuah gunung buatan, Hiat Kun merasa kakinya basah, ternyata ada sebuah cangkir yang diisi kuah ginseng sudah pecah dan kuahnya sudah tumpah. Wietian Hoan dengan ilmunya, mengantar suara ke telinga Hiat Kun dan berkata, Orang yang mengantar kuah ginseng untuk pamanmu, orang ini mungkin sudah dibunuh, mari kita cari. Hiat Kun tahu keadaan dan situasi rumah pamannya, dia mendekati gunung buatan itu. Benar di sana ada sesosok mayat perempuan. Hiat Kun tahu itu adalah pelayan pamannya yang bernama Chun Lan. Chun Lan mati seperti dua pelayan lainnya. Kepalanya tidak pecah tapi melengkung ke dalam. Cairan otak keluar dari luka itu. Hiat Kun hampir muntah mulutnya terasa mual-mual, pembunuh. Itu terlalu kejam sudah membunuh penjaga pintu dan pelayan laki-laki. Gadis berumur 16 tahun yang bernama Chun Lan pun telah dibunuh. Wietian Hoan segera menggosok bagian dada Hiat Kun supaya dia bisa bernafas lehi lancar. Kemudian Hiat Kun memberi isyarat kepada Wietian Hoan supaya naik ke loteng. Wietian Hoan mengangguk. Begitu mereka akan naik, tiba-tiba terdengar di dalam kamar ada yang tertawa dingin. Suara ini adalah suara seorang perempuan. Suara ini membuat mereka terkejut, dan lebih terkejut lagi karena dia mengenali suara ini. Ini adalah suara ibu Hiat Kun. Wietian Hoan menarik Hiat Kun dan menutup mulutnya. Hiat Kun tahu ibunya bisa ilmu Bian Chiang, tidak perlu disangsikan lagi oleh Wietian Hoan pun dia sudah terkejut hingga bengong. Perasaan dingin menusuk hingga ke jantungnya, dalam hati Hiat Kun berpikir. Pasti bukan ibu, ilmu silat ibu memang baik tapi hanya bisa memotong ayam saja. Tangan Hiat Kun gemetar. Ibu mana mungkin bisa begitu kejam membunuh seorang gadis baik seperti Chun Lan. Wietian Hoan seperti mengetahui pikirannya, dia berbisik kepada Hiat Kun. Bibi bukan pembunuh, dia tidak menghakimimu, kau tenang saja, dengarkan baik-baik. Sebenarnya Wietian Hoan bukan hanya menenangkan Hiat Kun, dia tahu ibu Hiat Kun pernah berlatih Bian Chiang tapi tidak pernah berlatih Tasik Pek Jiu, telapak tangan penghancur batu, Hiat Kun tidak tahu apakah kematian Chun Lan karena gabungan ilmu. Ini, perempuan berbaju hitam itu berkata, Bila kau ingat pesanku sebelum aku pergi, mengapa kau tidak menungguku kembali? Malah segera memaksa Hiat Kun menikah sekarang jelas itu adalah ibu Hiat Kun. Mengapa ibu tidak memberitahuku bahwa ibu pemah berpesan kepada paman? Kecurigaannya segera terjawab. Keng Chusi masih terkejut dan berkata, Aku, aku, ibu Hiat Kun marah. Aku, aku, apa? Karena kau takut Hiat Kun akan curiga, bila dia sudah curiga, sikapnya pasti akan terlihat oleh Hiat Kun. Karena itu aku tidak diberitahu, tapi kau tidak menungguku untuk mencari tahu hal sebenarnya, kau sudah memaksa Hiat Kun menikah. Kau merugikan dia seumur hidup. Keng Chusi tertawa kecut dan berkata, Enso, aku tidak tahu kapan kau bisa mencari penjelasan mengenai kematian Chugoan. Ibu Hiat Kun lebih marah lagi. Aku sudah berpesan, bagaimanapun kau harus menunggu paung lama satu tahun, paling cepat setengah tahun dan aku akan kembali. Apakah kau tidak bisa menunggu? Bukan aku tidak bisa menunggu, tapi Hietiongwe yang tidak bisa menunggu, dia memaksaku menikahkan Hiat Kun untuknya. Bagaimanapun kau bersalah kepadaku juga Hiat Kun dan juga Toa Komu, apakah kau tahu mengapa aku cepat kembali? Keng Chusi tidak bisa menjawab juga tidak berani menjawab. Pertama, aku melarangnya menikah, kedua aku sudah tahu hal. Yang sebenarnya, kata Ibu Hiat Kun. Dengan suara gemetar Keng Chusi bertanya, tentang apa dengan dingin Ibu Hiat Kun berkata, Aku mencari teman baik Toa Komu, dia adalah seorang tabib. Tabib itu membuka peti mati kemudian memeriksa mayat Toa Komu, Apakah kau ingin tahu bagaimana dia bisa mati? Hati Hiat Kun hampir meloncat keluar, Wietian Hoan memegang tangannya dengan erat. Mereka terus mendengarkan. Ibu Hiat Kun tertawa dingin dan berkata, Mungkin tidak perlu ku beritahu, kau pun sudah tahu. Sekarang apakah kau masih mau menipuku lagi? Enso, mungkin kau belum tahu bahwa putrimu belum sembahyang dengan Hietiongwe, mereka tidak jadi menikah. Dia sengaja mengalihkan topik supaya Ibu Hiat Kun besar da'amarahnya. Segera Ibu Hiat Kun bertanya, Mengapa? Karena Hui Tian Xin Leong tiba-tiba membuat keonaran di aula, dan melukai pengantin pria. Siapa Hui Tian Xin Leong itu? Dia Shiwi Yee, bernama Tian Hoan. Ibu Hiat Kun terdiam lama, kemudian dia dengan senang berteriak, Apakah benar dia Tian Hoan? Dia sudah kembali. Apakah dia yang melukai Hietiongwe? Setelah peristiwa itu, aku belum bertemu dengan Hietiongwe lagi. Cepat katakan yang sebenarnya kepada ku. Katanya dia terluka parah tapi tidak mati, baiklah kalau begitu kau. Pada waktu itu tiba-tiba terdengar suara Kang Chusi berteriak, lampu di loteng tiba-tiba mati. Enso, ampun. Tidak perlu melihat lagi, Wietian Hoan dan Hiat Kun tahu bahwa Chusi akan meminta maaf kepada ibu Hiat Kun tapi ibu Hiat Kun sudah membunuhnya. Tapi Wietian Hoan curiga mengapa ibu Hiat Kun begitu cepat membunuh paman Hiat Kun? Baru saja dia berpikir seperti itu, terlihat sesosok bayangan keluar dari kamar, meloncat ke atap dan lari. Mereka tidak tahu apakah bayangan itu perempuan atau laki-laki. Hanya tahu ilmu meringankan tubuhnya lebih tinggi dari ibu Hiat Kun. Orang itu mendengar suara Hiat Kun, dia melambaikan tangan dan sudah meloncat di dua rumah. Hiat Kun yang masih di bawah loteng, melihat dia melemparkan senjata rahasia yang cepat seperti petir. Tiga buah koin telah mengarah di tiga tempat di tubuh Hiat Kun. Dalam kegelapan ternyata dia masih bisa melihat jalan darah Hiat Kun dengan jelas. Wietian Hoan begitu mendengar suara senjata rahasia, dia sudah tahu bahwa Hiat Kun tidak akan sanggup menyambutnya, dengan cepat dia mendekati Hiat Kun. Dia menggerakkan jarinya ke kiri dan kanan Hiat Kun, terdengar suara dua buah koin yang jatuh, koin ketiga melewati rambut Hiat Kun sehingga membuat Hiat Kun keluar keringat dingin. Dalam hati dia berpikir, bila Hoan to aku tidak membantuku, aku tidak akan bisa lolos dari serangan itu. Dia seperti mengenali bayangan itu, siapakah dia? Wietian Hoan memungut dua koin itu, dia merasa tangannya sedikit kesemutan. Dia terkejut dan dalam hati dia berpikir, ilmu silat orang itu berada di atasku. Apakah di antara keluarga Hiye ada orang seperti itu? Siapakah dia? Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi ketika mendengar suara Hiat Kun orang itu masih melemparkan senjata rahasianya, berarti orang. Itu bukan ibu Hiat Kun, melainkan orang yang berpihak kepada Hiye Tiongwe. Mengingat hal ini, Wietian Hoan berkata, Mari kita masuk untuk memeriksa, biarkan saja orang itu pergi. Ilmu meringankan tubuh orang itu sangat tinggi dan orang itu sudah menghilang. Hiat Kun teringat kepada ibunya, dia tidak bisa mengejar orang itu, walau bisa mengejar dia tidak punya waktu, dia berlari ke atas loteng dan berteriak. Ibu, ibu. Tapi ibunya tidak menjawab. Hiat Kun merasa sangat kacau, dia menendang pintu kamar, Wietian Hoan mengikuti dari belakang, lampu segera dinyalakan. Lampu sudah dinyalakan, di dalam lampu cahaya api belum begitu terang, mereka melihat Kang Chu Si sudah mati tergeletak di depan pintu. Kematian Kang Chu Si seperti mayat-mayat di bawah. Hiat Kun menarik nafas walaupun dia tidak tahu siapa pembunuhnya tapi dia tahu yang membunuh Chun Lan dan Pamannya bukan ibunya, terdengar suara rintihan. Hiat Kun berteriak. Ibu, kau kenapa? Wietian Hoan membawa lampu untuk melibat keadaan ibu Hiat Kun. Terlihat ibu sedang duduk bersilah. Nak, kalian sudah datang berbarengan. Baik, sangat baik, aku mati pun sudah bisa menutup mata, kata ibunya. Dari mulut ibunya sudah meleleh keluar darah dengan perlahan. Hiat Kun sangat terkejut, dengan gemetar dia bertanya. Ibu, bagaimana perasaanmu? Jangan banyak bicara dulu, ibu Hiat Kun menjawab. Aku harus bicara, aku tidak punya waktu lagi. Hiat Kun dengarkan dengan jelas. Ayahmu. Wietian Hoan memegang tangan kirinya, Hiat Kun memegang jangan kanannya, membuat ibunya terlihat agak tenang. Wietian Hoan mengalirkan tenaga ke dalam tubuh ibu Hiat Kun, ilmu silat Hiat Kun tidak begitu tinggi, tidak sanggup membantu mengalirkan tenaga dalam. Tapi anak perempuan itu selalu dekat di hati ibunya, dia memegang tangan ibunya, membuat hati ibunya yang hampir berhenti kemudian hidup lagi. Tenaga bantuan seperti ini dengan tenaga dalam Wietian Hoan sama. Begitu nafas ibu Hiat Kun mulai tenang, dia berkata, Hiat Ji, ayahmu mati karena racun, racun itu didatangkan dari provinsi sucuhan dari keluarga Tong. Ayahnya mati karena diracun, ini tidak membuatnya terkejut, yang membuatnya terkejut adalah bahwa racun ini ternyata datang dari keluarga Tong. Katanya racun keluarga Tong tidak beredar di luaran, kita juga tidak kenal dengan keluarga Tong, mengapa ayah bisa terkena racun itu tanya Hiat Kun. Karena itulah harus kita cari tahu, mengapa racun keluarga Tong bisa berada di luaran, tapi aku tahu tabib itu dicari oleh Hiat Young Wee. Ayahmu terkena racun keluarga Tong itu sudah pasti, karena inilah yang dikatakan oleh Yap Sin Ih, Tabib Sak Tiap. Nama asli Yap Sin Ih adalah Yap Pin Nong, secara turun-temurun dia adalah dari keluarga Tabib, Yap Pin Nong memiliki ilmu lebih tinggi dibandingkan dengan nenek moyangnya, dan dia masih menguasai ilmu silat yang tinggi. Dia adalah teman ayah Hiat Kun. Wee Tian Hoan pun tahu bahwa Yap Pin Nong adalah Tabib yang terkenal. Kata Wee Tian Hoan. Bila Yap Sin Ih sudah menentukan seperti itu, aku percaya, kemudian ibu melanjutkan lagi. Kata Tabib itu, racun itu tidak berwarna juga tidak berbau, racun ini jarang terlihat. Untuk meracuni pesilat tangguh, obat inilah yang paling cocok. Tabib yang dipanggil oleh Hiat Young Wee setiap hari mencampuri racun ini ke dalam obat ayah. Begitu penyakitnya kambuh sudah tidak akan bisa tertolong lagi, sampai mati pun dia tidak akan tahu. Menjadi hantu pun masih jadi hantu yang linglung. Bila ayahmu tidak selalu curiga kepada Hiat Young Wee, ayahmu juga tidak akan menyuruhku mencari Apsin Ih untuk memeriksa mayatnya. Kata Hiat Kun. Aku dan Hoan Toa Ko datang ke rumah Paman juga ingin tahu penyebab kematian ayah. Hoan Toa Ko juga curiga bahwa Hiat Young Wee pun adalah pembunuh keluarganya. Apakah dia adalah orang yang wajahnya ditutup? Banyak bukti yang mengarah kepadanya, tapi aku masih mencari satu bukti yang kuat, kata Wee Tian Hoan. Apa buk, buk, pembunuh? Kata-katanya semakin mengecil, tiba-tiba pembunuh dua huruf itu dia teriakan. Tapi Wee Tian Hoan sudah tahu apa yang dikatakan oleh Ibu Hiat Kun. Wee Tian Hoan terus memberikan tenaganya kepada Ibu Hiat Kun, tapi sekarang tangan Ibu Hiat Kun sudah dingin, dia sudah tidak dapat menerima tenaga lagi. Hal ini menjelaskan satu hal lagi, daya hidup untuk ibunya sudah habis. Seperti minyak lampu sudah habis. Lampu tidak dapat menyala lagi. Tenaga luar pun sudah tidak dapat membantunya. Dia tidak dapat mengatakan hal lain lagi. Dia harus mengatakan orang yang membunuhnya. Hiat Kun memegang tangan ibunya dengan erat dan bertanya, pembunuh itu adalah... Pembunuhnya adalah Kiam, Kiam Kin, suara ibunya seperti suara nyemuk, tapi dapat didengar oleh Hiat Kun. Seperti mendengar guntur di siang hari bolong. Hiat Kun tidak percaya dengan telinganya sendiri, dia terdiam dan berteriak. Apa? Pembunuhnya Cuan Kiamta? Nama Tuan Kiamta di dunia persilatan sangat terkenal dan dia sangat disedani oleh orang-orang, walaupun dia adalah teman baik Hie Tiong Gwee tapi persahabatan mereka dilandaskan karena mereka adalah sama-sama pendekar. Bila Hie ingin membunuh ayah dan ibu Hiat Kun pasti tidak akan melarangnya, mana mungkin dia membantu Hie Tiong Gwee menjadi seorang pembunuh dan kerecaranya yang begitu kejam. Hiat Kun berharap ibunya bisa berkata sekali lagi, biar dia bisa mendengar lebih jelas, tapi selamanya dia tidak bisa mendengar suara ibunya lagi. Minyak sudah habis dan lampu sudah mati. Ibunya sudah meninggal. Hiat Kun menangis tapi air matanya tidak bisa keluar. Hiat Kun, menangislah kata Wee Tiong Hoan. Tiba-tiba Hiat Kun berteriak. Aku tidak mau menangis, aku akan balas dendam. Kalau kau mau membalas dendam, kau harus tenang dulu, aku sudah tidak ingin apa-apa lagi, kau harus membantuku. Membalas dendam, aku bisa menghadapi Hie Tiong Gwee, tapi aku tidak dapat mengalahkan Tuan Kiamta. Musuhmu adalah musuhku juga, aku pasti akan membantumu. Membalas dendam, tapi Tuan Kiamta, apakah dia? Tadikah sudah dengar dengan jelas, pembunuhnya adalah Tuan Kiamyan. Benar, yang ibumu katakan adalah Kiamta, apa masih ada lagi yang kau curigai? Menurutku, Tuan Kiamta bukan orang seperti itu walaupun dia dan Hie Tiong Gwee adalah teman lama, tapi dia berium tahu siapa Hie Tiong Gwee sebenarnya. Aku juga berpikir seperti itu, tapi tiba-tiba aku teringat kepada satu hal. Apa? Apakah kau tahu? Antara Kiamta dan keluarga Tong bukan teman biasa, aku pernah mendengar dari ayah, anak kedua dari keluarga Tong yaitu Tong Kengso dan Kiamta adalah sahabat karib. Aku juga pernah mendengarnya dari kakek guru, aku juga tahu Tong Loji dengan Kiamta adalah saudara angkat. Karena Kiamta pernah menolong Tong Leji. 20 tahun yang lalu, Tong Loji pernah salah melukai orang di kota Lok yang dia adalah anak ketuawan, bila bukan karena Kiamta yang menjadi perantaranya, Teng Loji hampir mati di bawah serangan pisau lawan. Tiba-tiba Wee Tiong Hoan bertanya, Hiatkun, apakah kau curiga bahwa kematian ayahmu ada hubungannya dengan Kiamta? Benar, dia adalah dewa penolong bagi Tong Loji, dia bisa memberikan racun keluarga Tong kepada Kiamta, itu tidak aneh. Wee Tiong Hoan terdiam, kepercayaannya kepada Kiamta mulai goyah, tapi dia masih berpikir, kemudian berkata, itu tidak benar. Apa yang tidak benar? Kemarin aku pernah bertarung dengan Cuan Kiamta, ilmu silatnya berada di bawah si baju hitam. Kemarin Mayampun Tuan Kiamta sudah bertarung dengan Coh Toako saat itu kau baru tiba. Aku tahu, bila si baju hitam sudah bertarung dengan Coh Tiansu, dia pasti masih bisa menerima tiga jurusku. Bayangan orang itu seperti Kiamta? Benar, sampai sekarang yang mana yang palsu dan yang mana yang asli, aku pun tidak tahu. Untuk membuka rahasia tidak sulit, kita kuburkan dulu ibu, baru mencari tabib itu, kata Hiat Kun. Benar-benar dia penjahat, atau pembunuh. Yang benar atau yang salah, sulit ditebak apa yang akan terjadi? Bab 5. Tidak ada jejak. Seperti benar seperti tidak tahu isi hati bukan teman bukan musuh. Akecurigaan di dalam hati. Hari sudah terang, Kie Sugiok turun dari gunung, hatinya sangat kacau. Dia disuruh pulang oleh Wietian Hoan, tapi dia tidak berjalan menuju rumahnya, hatinya sangat kacau, dia berjalan sendiri. Tiba-tiba dia baru sadar dia berjalan ke arah Lok Yang lagi. Dalam hati dia berpikir, Wieto aku pergi untuk mencari kekasih lamanya, mengapa aku harus mengikutinya ke Lok Yang? Tapi segera dia berpikir lagi, mungkin Wieto aku hanya bertepuk sebelah tangan, walaupun Nona Kang adalah teman kecilnya, tapi sekarang dia sudah menjadi nyonya Hie. Kemarin Hie Tiongwe terluka dan dia bertarung mewakili suaminya. Wieto aku terluka oleh pedangnya sendiri. Memang benar dia tidak tega melukai Wieto aku dan kelihatannya Wieto aku masih mencintai dia. Tapi cintanya tidak dapat menandingi cinta antara suami istri, bila tidak dia tidak akan tega melukai hati Wieto aku. Wieto aku masih berharap dia dapat mencari bukti-bukti bahwa Hie Tiongwe adalah orang jahat, apakah ini bukan disebut bertepuk sebelah tangan? Apakah benar bertepuk sebelah tangan? Hanya Hie Tiongwe yang bisa menjawab, sebenarnya Kie Sugiok juga bertepuk sebelah tangan. Walau bagaimanapun perlakuan Nona Kang terhadap Wieto aku tapi kalau datang ke Lok Yang sendirian sungguh berbahaya. Aku merasa tidak tenang. Bila aku tidak membantunya, siapa yang bisa membantunya? Aku akan secara sembunyi-sembunyi kembali ke Lok Yang. Akhirnya dia kembali ke Lok Yang. Keadaan menjadi begitu rumit, entah dengan Kie bagaimana baru bisa membantu Wietian Hoan, dia tidak punya rencana apa-apa. Dia sedang kebingungan, tiba-tiba dia melihat ada seseorang di jalan, orang itu menarik nafas dan berkata, sebenarnya aku memberikan hati kepada sinar bulan, tapi sinar bulan menyinari sungai kecil. Benar-benar aku mencari kesulitan sendiri. Kie Sugiok merasa kenal dengan orang ini, dilihatnya dengan seksama, dia ingat orang itu adalah salah seorang di antara para tamuhi, tapi dia memihak kepada Wietian Hoan. Kie Sugiok sangat senang dalam hati dia berpikir, apa arti dari puisi yang dibacanya? Dia memihak kepada Wieto Ako, dia pasti teman Wieto Ako. Segera dia mempercepat langkahnya mendekati orang itu. Orang itu ternyata adalah Chow Tiansu. Chow Tiansu juga sudah melihat Kie Sugiok berjalan mendekatinya. Kemarin bila dia bertemu dengan Kie Sugiok pasti akan senang seperti keadaan Kie Sugiok sekarang, sebenarnya semenjak kemarin dia ingin mencari Kie Sugiok. Tapi hari ini sudah tidak sama, karena dia sudah tahu bahwa Hiat Kun adalah semuanya, juga tahu keadaan Hiat Kun dan Wilya Tian Hoan, jadi tidak perlu bertanya lagi kepadanya. Kemarin malam dia mendapat perlakuan air susu dibalas dengan air tuba, dia dihina oleh Wilya Tian Hoan dan ditotok pula. Benar-benar merugikan dia. Wilya Tian Hoan sangat sombong kejengkelannya masih terpendam di hati belum bisa dikeluarkan. Jalan di gunung berliku-liku, Kie Sugiok meloncat dan menghalangi Chow Tiansu. Kie Sugiok tidak mengerti aturan dunia persilatan, langsung berkata, Jangan takut, aku datang bukan untuk mencari gara-gara hanya ingin berbincang denganmu. Chow Tiansu sedang tidak enak hati, dengan dingin dia berkata, Aku tidak kenal denganmu, apakah kau mempunyai pesan dalam hati dia berpikir, meskipun kau cucu Kie Yan Gan, aku Chow. Tiansu tidak takut kepadamu, Kie Sugiok tertawa dan berkata, Kau tidak kenal denganku tapi aku mengenalmu. Mendengar kata-katanya Chow Tiansu menjadi terkejut dan dalam hati dia berpikir, ayah dan keluarga Kie Sugiok sepertinya mempunyai suatu hubungan yang khusus, tapi aku tidak tahu hubungan seperti apa, lebih baik aku mendengarkan dulu kata-katanya. Chow Tiansu sengaja bertanya, Kau mengenalku, kalau begitu coba jawab apa shiku dan siapa namaku? Aku tidak tahu shi dan namamu, tapi aku tahu kau adalah teman Wieto aku. Sengaja Chow Tiansu bertanya, siapa itu Wieto aku? Kie Sugiok menjadi terkejut, apakah dia itu pikun atau pura-pura pikun? Nama Wietian Hoan saja dia tidak kenal, tapi karena aku mempunyai kepentingan dengannya aku harus bersabar. Wieto aku dijuluki HRN Tiansin Leong, dia adalah orang yang membuat Hietiong Wee batal menikah. Mengapa kau tahu bahwa aku adalah teman Hui Tiansin Leong? Apakah dia yang memberi tahu mutanya Chow Tiansu? Kie Sugiok sudah merasa bahwa Chow Tiansu sedang mempermainkannya, tapi dia tetap menahan diri. Karena semua tamu keluarga Hie mendukung Hietiong Wee, hanya ada dua orang yang tidak sependapat dengan Hietiong Wee dan salah satunya adalah dirimu, bila kau bukan teman Wieto aku, kau tidak akan tanpa alasan membuat orang menjadi marah karena telah berpihak kepada Wieto aku. Aku selalu melihat masalah bukan melihat orang, tapi membantu yang benar, aku membantu orang itu bukan berarti aku harus kenal dengan orang itu, kata Chow Tiansu. Paling sedikit kau kenal dengan Wietian Hoan. Dia sudah mulai jengkel. Chow Tiansu ingat bahwa Wietian Hoan pernah menghina dia, langsung dia tertawa dan berkata, Bila kau berpendapat seperti itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu apakah kau bisa memberitahuku kabar mengenai Wieto aku? Kau salah mencari orang, bukankah kau baru dari Lok yang memangnya? Kenapa? Aku kira kau adalah temannya, mungkin bisa tahu keadaannya, karena itu aku bertanya, bila kau tidak tahu, tidak perlu bersikap seperti itu kepadaku. Kata Chow Tiansu. Aku harus bagaimana terhadapmu? Apakah harus menjilatmu? Kiai Su Giok dengan marah berkata, Mengapa kau begitu tidak sopan? Siapa yang mau kau jilat? Kau berteman dengan Wietian Hoan, paling sedikit bersikap sepanlah, apakah kau tidak tahu? Aku tahu hubunganmu dengan Wietian Sin Leong, tapi bukan aku yang bersalah. Di mana salahku? Dengan dingin Chow Tiansu menjawab, Wietian Sin Leong adalah orang terkenal, aku mana bisa menandinginya. Bila kau ingin mencari teman Wietian, kau salah mencari orang, aku bukan temannya, dengan temannya pun aku tidak berani berkenalan. Kiai Su Giok dari kecil disayang oleh kakeknya, dia sangat manja dan senang berbuat sesuka hati, belum pernah dia dipermainkan oleh orang lain. Dia adalah orang yang sangat lincah, begitu melihat Chow Tiansu marah dia sudah tahu kejadian sebenarnya. Terpaksa dia berkata, Baiklah, kau bukan teman Wieto Ako, kau tidak mau memberi tahu keberadaan Wieto Ako, apakah dia pernah menyinggung perasaanmu? Tidak perlu mengurusi masalah orang lain. Kiai Su Giok sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia marah, dia bersalah kepadamu, tapi aku tidak. Memang kau tidak bersalah kepadaku, tapi aku pun tidak berhutang kepadamu. Nona, aku tidak suka bicara denganmu, apakah itu tidak boleh? Wajah Kiai Su Giok menjadi pucat dan berkata, Tidak boleh. Bila kau tidak menjelaskannya, aku tidak akan melepaskanmu. Chow Tiansu tertawa dingin. Aku ingin tahu kau akan memakai care apa menyuruhku untuk tetap tinggal. Sambil tertawa dia sudah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya melewati kepala Kiai Su Giok. Kiai Su Giok mengibaskan lengan baju dan menggulung kakinya, dia mengeluarkan ilmu silap turun-temurun dari keluarganya yaitu Loi Etiatsiu. Chow Tiansu sudah tahu Kiai Su Giok akan mengeluarkan jurus ini, di tengah-tengah udara dia membalikan tubuh, dua telapak tangan beradu, terdengar suara Bek. Lengan baju tidak dapat menggulung dia. Chow Tiansu pun tidak dapat mengelak dari serangan Kiai Su Giok. Tenaga dalam telapak tangannya beradu dengan kibasan lengan baju Kiai Su Giok, begitu Chow Tiansu turun Kiai Su Giok sudah menghalangi jalannya lagi. Chow Tiansu marah dan berkata, Belum pernah aku melihat orang sepertimu begitu tidak tahu aturan dari tadi sudah ku katakan aku tidak pernah tahu mengenai Hui Tiansu. Sekarang kau minggirlah. Tidak bisa. Baiklah. Aku tidak akan sungkan lagi. Segera dia mengeluarkan ilmu dari keluarganya yaitu ilmu pena menotok urat nadi. Kiai Su Giok memutar-mutar lengan baju tangan kirinya ke arah belakang pundak Chow, Seperti seekor ular ingin mencekik leher Chow Tiansu. Chow Tiansu mengerakkan tangannya mencoba menangkap lengan baju Ki dan mengbalikannya. Tapi lengan baju kanan Ki juga membantu gerakan, lengan baju kanannya digerakan mengarah ke belakang lehernya. Chow Tiansu membungkukan tubuh, dengan tubuh miring, dia menusuk, menotok titik nadi di ketiak. Kiai Su Giok menggulung lengan baju sebelah kanan. Kali ini dia memakai lengan baju sebagai pecu tetap menyerang ke bagian leher Chow Tiansu. Chow Tiansu tetap tidak mengganti jurus, dia meneruskan gerakannya dengan lengan bajunya yang panjang, dan jan pendek digerakan, bila jari berhasil menotok nadinya, lehernya juga akan dijerat oleh jurus Ting Chow Akiansu, ular rotan melilit pohon. Dua belah pihak masing-masing mengeluarkan jurus andalan keluarga masing-masing, sebentar saja mereka sudah mengeluarkan 30 hingga 50 jurus. Lengan baju Kiai Su Giok bisa dijadikan pecut juga bisa untuk menyapu debu dan menotok jalan darah. Jurus menotok jalan darah ini di dunia persilatan sangat jarang dan sudah dianggap sebagai ilmu gaib. Lengan baju itu masih bisa dipakai seperti pisau. Begitu dikibaskan, angin sangat kencang seperti sebuah pisau baja. Tapi jari Chow Tiansu juga seperti pena, jurusnya sangat aneh. Dalam jurus poan koan pit sebenarnya terdapat istilah bila senjata lebih pendek 1 inci maka lebih bahaya 1 inci lagi. Pertarungan sangat sengit, lengan baju Kiai Su Giok sudah berlubang ditotok oleh Chow Tiansu. Chow Tiansu berteriak. Apakah kau masih belum mengaku? Kalah kata ini belum dikeluarkan, lengan baju Kiai Su Giok sudah dikebutkan ke tangan kiri Chow Tiansu. Chow Tiansu saat itu sedang menggunakan jurus si Siung Tiao Hoan In, dada kecil membalik awan, sudah dikeluarkan bisa terasa desiran anginnya kira-kira 15 meter. Pena saktimu memang hebat, tapi jurus liu in hoi siu, awan mengalir lengan baju beterbangan, ku pun tidak kalah hebatnya, kata Kiai Su Giok dengan tertawa. Sebenarnya bila Chow Tiansu memegang poan koan pit, ujung penanya pasti sudah melubangi lengan bajunya dan bisa menotok nadinya, mana mungkin dapat dikibaskan dengan lengan baju Kiai Su Giok? Tapi, Chow Tiansu malas meributkan menang atau kalah, dia hanya heran Kiai Su Giok dapat mengenali serangan penanya. Kiai Su Giok tertawa dan berkata, Kita masing-masing sudah dirugikan, kita hitung seri saja, seharusnya kita menjadi teman, tidak perlu bertarung lagi. Aku tidak mengerti maksudmu. Pendekar yang ciu, Chow Kim Sang itu siapamu? Kalau tidak salah dia adalah ayahmu, apakah benar? Tebakanmu benar, memangnya mengapa? Bila benar, kau adalah putranya, seharusnya kau tahu hubungan keluarga kita seperti apa kakeku adalah Kiai Yang Gan. Dia sudah menyebut nama kakeknya, Chow Tiansu tidak enak berkata macam-macam lagi. Chow Tiansu hanya berkata, Kiai Su Giok sudah terkenal lama, tapi aku tidak tahu ada hubungan apa di antara keluarga kita. Apakah ayahmu tidak pernah bercerita mengenai ini? Tidak pernah. Kiai Su Giok sepertinya tidak percaya. Apa benar ayahmu belum pernah cerita? Mengapa kau bisa tahu nama kakekku? Ayahku pemah memberitahu nama besar kakekmu. Dia mengatakan bahwa ilmu silat kakekmu adalah nomor satu di dunia persilatan, tapi belum pernah mengatakan apa hubungannya dengan kakekmu. Kiai Su Giok mengerutkan dahi dan berkata, Apakah hanya itu? Chow Tiansu berpikir sebentar dan berkata, Mendengar kata-kata ayahku, Sepertinya dia kenal dengan kakekmu tapi dia sadar tingkatan dia lebih rendah maka dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah teman kakekmu. Chow Tiansu tidak bohong, tapi dia menutupi apa yang dia tahu. Mengenai Kiai Yang Gandia hanya tahu sebanyak itu, tapi dia pun mendengar berita mengenai ibu tirinya. Ibu kandungnya sudah meninggal, ayahnya menikah lagi pada saat dia berumur tujuh tahun. Saat itu adalah saat Cheng Beng, waktu ziarah kekuburan, ibu tirinya baru masuk ke dalam keluarganya sekitar satu bulan, Ayah membawa nyonya barunya dan bersembah yang kepada istrinya yang sudah meninggal, Chow Tiansu pun ikut pada waktu itu. Ibu tirinya sangat baik terhadapnya, waktu itu dia berusia tujuh tahun terhadap ibu barunya ini dia sangat iri. Setiba di kuburan ibunya, dia sembah yang kemudian pergi mencari jangkrik. Dia mencari jangkrik di balik semak-semak, terdengar ibu tirinya menarik nafas. Dia iri karena ayahnya lebih sayang kepada ibu barunya. Mendengar ibu tirinya menarik nafas, dia merasa aneh, ayah sangat sayang kepadanya, mengapa dia masih belum puas? Dia terus mendengar, ayah ibunya tidak tahu dia menguping. Kata ibu tirinya. Dengar-dengar katanya dia, lelaki, sudah mati, kata ayahnya. Apakah karena hari ini kau sembah yang kepada istriku jadi teringat kepadanya, bekas kekasihnya? Ibu tirinya mengatakan sesuatu tapi dia tidak dapat mendengar, hanya mendengar ayahnya juga ikut menarik nafas dan berkata. Masalah hari itu aku dan kau tidak menyangka bakal terjadi, walau dia tidak baik, tapi dia tetap. Ibu tirinya seperti marah dan berkata. Aku tidak menyesal menikah denganmu dengan lembut ayahnya berkata. Bila mengenal seseorang yang penting hatinya, artinya kau berkorban sedemikian besar untukku, aku tahu di antara kita tidak perlu merasa sungkan lagi. Kata ibu tirinya. Sengkoko, terima kasih sudah mempercayaiku. Karena itu jangankan sudah meninggal walaupun dia masih hidup. Bila kau merindukannya, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku pun bukan orang yang tidak punya perasaan, tapi perasaan ini kepadanya dengan perasaanku kepadamu tidak sama. Ayah sepertinya sangat senang dan dia berkata, adik, aku mengerti. Mereka berdua terdiam, hanya Chow Tian Su yang bertanya-tanya. Ibu baru ku mengatakan tentang seseorang, siapa dia? Mengapa berkata seperti itu di depan kuburan ibuku? Setelah lama baru terdengar suara ayahnya. Menurut orang-orang, kepandaian paktua itu nomor satu di dunia persilatan, apakah benar? Pepatah mengatakan di luar langit masih ada langit, orang yang memiliki ilmu silat paling tinggi, pasti masih ada yang lebih tinggi lagi. Apakah ilmu silat paktua itu paling tinggi? Aku tidak tahu. Tapi menurutku memang dia tidak terkalahkan. Aku hanya belajar tiga jurus silat dari keluarganya, tapi tiga jurus ini sudah dua kali menolong diriku, kejadian itu tentu kau sudah tahu. Aku tahu, kalau begitu walaupun paktua itu bukan nomor satu, tapi dapat dikatakan ilmu silatnya sangat tinggi hingga tidak dapat diukur. Ibu tirinya tertawa dan berkata, apakah kau takut paktua itu mencarimu? Kita bisa menjadi suami istri, walaupun mengalami banyak rintangan, aku tidak menyesal, hanya takut kau. Ibu tirinya tertawa dan berkata, sungkoko, jangan khawatir, dia mempunyai kesan baik terhadapmu juga pernah memujimu. Ayahnya seperti terkejut dan berkata, apakah benar? Apa katanya? Dia mengatakan ilmu silatmu sangat baik, orangnya pun baik, bila dia punya anak sepertimu, dia akan sangat senang. Ayahnya tertawa kecut. Sayang aku tidak bisa menjadi putranya, pada saat dia berkata seperti itu, dia belum tahu. Benar, waktu itu dia belum tahu, apakah dia sekarang sudah tahu. Ibu tirinya tertawa dan berkata, kau juga tidak perlu takut, dia menyayangiku seperti putrinya sendiri. Aku percaya dia tidak akan menyusahkanku, sekarang aku adalah istrimu, aku percaya dia juga sayang kepadamu. Cohtian Su keluar dari semak-semak, pembicaraan ayah dan ibunya sudah berhenti. Cohtian Su adalah anak yang cepat dewasa walaupun dia tidak mengerti urusan pria dan wanita, tapi dia sudah tahu mana yang boleh dan tidak boleh ditanyakan. Yang dimaksud ibu tirinya itu entah laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dia tidak tahu, dia hanya tahu orang itu sudah meninggal dan ibu tirinya masih merindukan orang itu. Dia tidak berani bertanya kepada ayahnya, tapi dia ingin tahu. Dia ingin tahu siapa yang dianggap sebagai pesilat nomor satu di dunia persilatan. Pada hari kedua dia mendapat kesempatan, waktu itu ibu tinnya tidak berada di sisi ayahnya, dia segera bertanya kepada ayahnya. Ayahnya hanya bengong dan menjawab. Kita belajar ilmu silat, semua ada kelebihan dan kekurangan, sulit dikatakan siapa yang disebut nomor satu. Cohtian Su kecil sangat marah dan berkala, ayah bohong aku bohong apa? Kemarin aku mendengar ayah bicara dengan ibu baru mengenai paktua itu, katanya paktua itu adalah posilat nomor satu di dunia persilatan. Kau masih mendengar apalagi aku hanya mendengar itu saja. Ayahnya tahu dia berbohong, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berkata. Baiklah, aku akan memberitahumu, walaupun kemarin kau sudah mendengar, kau tidak boleh memberitahu kepada orang lain. Asalkan ayah tidak berbohong, aku tidak akan semblarang bicara kepada orang lain. Ayahnya tertawa kecut dan berkata, Dasar anak nakal, aku tidak punya kera menghadapimu. Sebenarnya ayahnya tidak berbohong, orang itu di dalam hatinya adalah dianggap pesilat nomor satu, tapi apakah dia benar-benar pesilat nomor satu di mata orang lain, dia tidak tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Kye Yan Gan, keluar dari mulut ayahnya. Cohtian Su tertawa dan berkata, Kye Yan Gan itu siapa? Ilmu silat Kye Yan Gan yang diceritakan ayah hampir sama dengan cerita yang dibicarakan oleh ibu tirinya. Tidak kurang tidak lebih, satu-satunya yang diperoleh Cohtian Su adalah nama Kye Yan Gan. Cohtian Su ingin tahu lebih banyak maka dia bertanya lagi, Ayah, Kye Yan Gan itu tinggal di mana? Ayahnya marah dan berkata, Aku tidak tahu. Mengapa kau menanyakan hal ini? Ayah, aku hanya ingin berkenalan dengannya. Ilmu silatnya nomor satu, Bila dia tidak mau mengajarkanku tidak apa-apa yang penting aku bisa berkenalan dengannya. Setelah ayahnya mendengar kata-kata Cohtian Su, dia sangat tidak senang. Kau tidak boleh mencari dia, Walaupun nanti kau bisa bertemu dengannya di dunia persilatan, Kau tidak boleh bilang bahwa kau adalah anakku. Hati Cohtian Su penuh dengan pertanyaan, dia bertanya, Mengapa? Aku tidak mau kau naik status sosial karena kenal dengan pesilat nomor satu di dunia persilatan. Bila dia yang bertanya dulu mengenai keadaan keluarga ku dan aku menyebut namaku, Apakah itu juga disebut naik status sosialnya? Ayahnya marah dan berkata, Tidak boleh kau katakan, kau harus menurut, jangan banyak tanya lagi. Ayahnya sangat marah, Cohtian Su sangat kesal dan hampir menangis. Ayahnya merasa bersalah dan berkata, Men sana, jangan tanya-tanya lagi. Ayahnya menarik nafas dan berkata, Anak ini seperti aku waktu kecil, sangat berpegang teguh pada pendapatnya sendiri. Metu Cohtian Su kecil sudah berkaca-kaca, dia tidak mau bicara juga tidak pergi bermain. Kata ayahnya. Sekarang kau tidak mengerti kata-kata ayah, kelak kau akan mengerti. Cohtian Su mendengar ibu tirinya marah kepada ayahnya, Anakmu mirip denganmu, apakah itu tidak baik? Jangan galak terhadapnya. Ayah terdiam. Kata ibu tirinya. Kau tidak perlu khawatir, pak tua itu hampir berusia 70 tahun. Pada saat Tian Su berkelana di dunia persilatan, walaupun pak tua itu masih hidup dia tidak akan berkelana lagi, tidak perlu khawatir bila Tian Su bertemu dengannya. Ibu tirinya sangat baik terhadapnya, Cohtian Su semakin hari semakin berkurang rasa permusuhan kepada ibu tirinya, tetapi dua pertanyaan itu tetap tersimpan di dalam hatinya pada saat dia sudah semakin dewasa. Dia lebih-lebih tidak berani bertanya lagi kepada ayahnya. Tidak disangka, dia tidak bertemu dengan Kie Yan Gan malah bertemu dengan cucunya. Kakeku tidak akan bicara seperti itu, kata Kie Su Giyok. Lalu bagaimana dia akan bicara? Ayahmu selalu menganggap dia hebat, kakeku menganggap bahwa ayahmu adalah teman baiknya. Apakah mereka begitu bersahabat? Baru pertama kali berjumpa tapi sudah seperti teman lama, apakah mereka sangat akrab? Tapi hatinya masih ragu, bila benar seperti yang dia katakan, mengapa ayah harus mengelak dia kenal dengan kakek Kie Su Giyok? Hingga takut bila aku bertemu dengan kakeknya bahkan tidak mengijankan aku mengakui sebagai anak ayah. Sepertinya Kie Su Giyok tahu pikiran Cok Tiansu, kemudian dia berkata, pepatah ini sangat cocok untuk kakek dan ayahmu, hanya bertemu sebanyak dua, tiga kali. Tapi kakek sering berkata bahwa orang yang terkenal di dunia persilatan bila mempunyai teman seperti ayahmu sungguh membanggakan, kakek pun sering memuji bahwa ilmu silat ayahmu bagus, orangnya baik, tapi sayang dia tidak mempunyai anak sebaik ayahmu. Kie Su Giyok tertawa dan berkata lagi, anak kakek adalah ayahku, kau harus percaya aku tidak membuat berita burung, merendahkan ayahku sendiri dan mengangkat tinggi ayahmu. Sebenarnya, dia tidak membuat berita burung, ini hanya ungkapan pikirannya. Sebenarnya dia tidak tahu apakah kakeknya pernah bertemu dengan ayah Chow Tian Su. Pada waktu dia mendengar nama Chow Kim Sang pertama kali adalah pada saat berumur tujuh tahun, hari Cheng Beng bagi keluarganya tidak mempunyai arti khusus. Kampung halamannya sangat jauh, makam nenek moyangnya semua berada di sana. Di sini tidak ada yang bisa disembahyangkan. Walaupun tidak semilah yang tapi hari itu tidak seperti hari-hari biasanya. Pada hari Cheng Beng, wajah kakeknya selalu gelap dan selalu diam, kadang-kadang dalam sehari tidak mengatakan sepatah katapun. Cheng Beng tahun itu kakeknya pun seperti tahun-tahun biasanya, minum arak sendirian. Yang tidak sama pada tahun itu adalah kakeknya mengatakan beberapa kalimat. Paman Ting berbincang-bincang dengan kakeknya, pada saat berkata cuan muda, kakek sudah berteriak. Apakah kau sudah lupa dengan pesanku? Tidak boleh bicara tentang ayah Sugiyok di depanku. Paman Ting menundukkan kepalanya dan berkata, aku bukan berkata Xiaoya, yang aku katakan tadi adalah orang yang ada hubungannya dengan Xiaoya. Kakek terdiam, tiba-tiba dia mengerti maksud Paman Ting. Kakek berkata, yang kau katakan adalah, baiklah, aku juga ingin tahu di mana dia berada sekarang, apakah kau tahu kabarnya? Ada yang mengatakan dia berada di Yang Ciu di keluarga Coh, apakah keluarga Coh di Yang Ciu yang terkenal dengan ilmu? Totok nadinya? Katanya mereka dalam tiga generasi hanya mempunyai anak tungga empat pena totok dan titik, sepertinya hanya nama saja. Bila ada satu orang yang bisa menggunakan dengan dua pena menotok empat nadi pasti dia adalah jago silat penotok nadi nomor satu, sepertinya Coh saja yang bisa ilmu totok ini, tapi aku tidak pernah melihatnya. Kata Paman Ting, Kehebatan pena Coh Kim Sang, aku pernah melihat beberapa jurus bila ada waktu aku akan memperlihatkannya kepada Tuan. Sepertinya Paman Ting ingin bercerita tentang ilmu silat tapi kakek tampaknya tidak tertarik, kakek mengerutkan dahi dan berpikir lama lalu bertanya, Dia itu siapanya keluarga Coh? Pertanyaan ini sangat tiba-tiba, tidak ada hubungannya dengan pembicaraan sebelumnya. Tapi Paman Ting sepertinya mengerti karena dia segera menjawab. Dia adalah Coh Kim Sang. Kiei Sugiyok menjadi aneh dalam hatinya dia berpikir, Kakek sudah pikun, tadi baru bercerita tentang Coh Kim Sang bahwa dia adalah satu-satunya keluarga Coh yang bisa menggunakan pena sakti, mengapa bertanya lagi dia adalah siapanya keluarga Coh? Waktu itu dia baru berumur 7 tahun dan wilayah Tian Hoan belum datang ke rumahnya, dia baru senang dengan ilmu silat setelah Tian Hoan datang. Pada waktu dia ingin bermain di tempat lain, tiba-tiba dia mendengar kata-kata kakeknya yang aneh. Baik, sangat baik, dia benar-benar punya pandangan yang baik apakah kita harus mencari Coh Kim Sang? Tiba-tiba kakek melotot, dia membanting gelas haraknya dan berkata, Untuk apa mencari Coh Kim Sang? Dia unggul dalam ilmu silat, dia orang baik, menurutku dia unggul dalam segala hal, aku tidak mau mencari dia, kau juga tidak boleh mencarinya. Ini membuat Kiai Sugiyok bertambah aneh terhadap kakeknya, Coh Kim Sang adalah orang yang unggul dalam segala hal. Mengapa tidak boleh mencarinya? Kata-kata kakeknya bertambah aneh, hanya mendengar kakeknya menarik nafas dan berkata, Sayang, aku tidak mempunyai putra seperti Coh Kim Sang, jangan salahkan dia, jangan salahkan dia. Kakek menghela nafas panjang, dia menundukkan kepala dan minum arak lagi. Sugiyok pernah bertanya kepada kakeknya apa yang tidak dimengerti olehnya, tapi kakek tidak menjawabnya malah melarang dia berbicara hal-hal yang menyangkut keluarga Coh. Hingga tahun kemarin pada saat dia ingin keluar jalan-jalan, kakek baru bercerita. Tapi kakek tidak menghapus larangannya, malah mengingatkan larangannya. Apakah kau keluar untuk mencari Tianhoan? Tanya kakek sambil tertawa. Wajah Kiai Sugiyok memerah, dia tidak menjawab hanya tertawa. Aku tidak melarangmu mencari Tianhoan tapi karena umurmu masih kecil dan Tianhoan pernah berkata, paling lambat tahun depan dia akan pulang, bila dia tidak pulang baru kau boleh mencarinya, kata kakek. Dia setuju tapi dengan terpaksa, kakeknya tahu tentang itu, kemudian kakek tertawa dan berkata, kau jangan melarikan diri. Segera Sugiyok menjawab. Belum tentu. Aku tahu kau akan menjawab seperti itu, tapi kau sudah mengatakannya dulu, itu lebih baik, dengan manja dia berkata, kakek, kau tahu aku akan melakukannya, lebih baik kakek keljemkan aku pergi. Kakek sengaja memasang wajah seram dan berkata, tidak boleh. Kau tidak boleh tawar-menawar, tapi bila kau melarikan diri, ada sebuah syarat yang harus kau tahu. Apa? Tidak boleh berteman dengan keluarga Chow Diyang Chiu. Segera dia teringat kepada pembicaraan kakek waktu dia masih kecil, dia berkata, kakek, kau berkata keluarga Chow Diyang Chiu adalah keluarga pesilat, dan orang yang bernama Chow Kim Song adalah orang yang berkualitas baik, ilmu silatnya pun baik. Benar, walaupun keluarga Chow sangat baik tapi aku tidak inginkah berteman dengan mereka, bila aku sudah meninggal, tanyakanlah kepada Pak Manting. Dia setuju, tapi tetap merasa sangat eneh. Sekarang dia sudah bertemu dengan salah satu keluarga Chow, orang itu adalah si Oya keluarga Chow. Walau ilmu silat kakeknya nomor satu tapi dia tidak mengerti perasaan anak muda. Anak muda selalu melakukan hal yang dilarang oleh orang tua, apalagi bila orang tua tidak bisa menjelaskan alasannya. Walaupun Sugiyok bukan anak-anak tapi rasa ingin taunya masih seperti pada saat dia masih kecil. Pertama, dia ingin tahu antara dia dan keluarga Chow ada hubungan apa. Kedua, dia ingin mencari Wieto Ako dan orang yang berada di hadapannya adalah si Oya keluarga Chow, dia bisa meminta menolongnya. Kakek tidak mengijankan berteman dengan keluarga Chow, dia malah sengaja berteman dengan Chow Tiansu. Setelah Kiesugiyok menceritakan hubungan antara dua keluarga mereka yang sudah ditambah bumbu-bumbu, dengan tertawa dia berkata, kakekku belum pernah memuji orang lain kecuali ayahmu, aku berkata bahwa kakek menganggap ayahmu adalah teman akrabnya, aku nendak salah bukan? Kata Chow Tiansu. Pahlawan dunia persilatan sangat bangga bila dipuji oleh kakekmu, bila ayahku tahu dia dipuji oleh kakekmu, dia akan sangat senang. Terimalah rasa hormatku. Orang tua kedua belah pihak sudah saling mengenal, Chow Tiansu harus menuruti aturan dunia persilatan. Chow Tiansu tertawa dan berkata, mengapa tiba-tiba kau berkata seperti itu? Baiklah, kau mewakili ayahmu, mengaku dia berada di bawah kakek, artinya kita satu derajat bukan? Terpaksa Chow Tiansu menjawab. Benar kata Chow Tiansu lagi, terima kasih nona sudah menghargaiku, tapi... Sugiyok tertawa dan berkata, kau mulai lagi, apakah kau seperti ayahmu selalu bicara tidak sama derajat sosialnya? Aku hanya ingin bertanya, apakah aku pantas menjadi temanmu? Hati Chow Tiansu masih banyak pertanyaan, dia juga ingin tahu kata-kata dari ibu tirinya bahwa kakek Sugiyok menganggap dia seperti anak perempuannya, tapi dia tidak mengatakan hubungan antara ayah dan kakeknya, bila dia tidak kenal dengan Sugiyok tak pantas untuk bertanya kepada Sugiyok. Kemarahan Chow Tiansu sudah mulai berkurang, dia juga merasa tidak boleh melampiaskan kekesalannya kepada Sugiyok. Segera dia tertawa dan berkata, baiklah, kita berteman. Kalau begitu kau harus memberitahu kabar mengenai Wietian Hoan? Aku menanyakan ini karena aku sekarang adalah temanmu. Chow Tiansu menatapnya dan berkata, lebih baik kau jangan tahu. Mengapa? Karena kau memang tidak perlu mencarinya lagi, apa arti dari kata-katamu? Apakah kau benar ingin tahu? Aku ingin tahu, tapi kau harus menceritakannya dengan jelas. Kau sudah menganggapku teman, kau tidak bisa mungkir lagi, Chow Tiansu tertawa kecut dan berkata, baiklah, aku akan jujur menceritakan semuanya, Wietoakomu sudah pergi dengan perempuan lain. Apakah dia hiat kun Chow Tiansu mengangguk? Kau tahu dari mana? Kemarin malam aku melihat mereka pergi dari kediaman Hiye, kau ada perlu apa pergi ke rumah Hiye? Chow Tiansu tidak suka Sugiyok banyak tanya, tadinya dia ingin berkata, ini adalah masalahku, kau tidak perlu tahu. Tapi Chow Tiansu tahu Kiai Sugiyok mempunyai sifat seperti itu, bila dijawab, masalah akan ditanyakan terus, karena itu Chow Tiansu hanya diam. Chow Tiansu hanya diam, tapi Kiai Sugiyok tetap memaksa bertanya. Tiba-tiba Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, kau tidak mau bicara, tapi aku sudah tahu lebih baik kau katakan saja, bila aku yang menceritakannya, kau akan malu. Kau tahu apa? Kau ke sana untuk mencari hiat kun, apakah benar? Aku sudah tahu di aula tadi kau begitu perhatian kepada pengantin orang lain. Jangan bicara sembarangan kata Chow Tiansu. Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, pengantin perempuan sangat cantik, aku saja senang melihatnya, apalagi kau. Chow Tiansu menarik nafas dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu, supaya kau tidak salah sangka, hiat kun adalah sumoiku, aku juga baru tahu setelah tiba di lokyang. Kalau begitu kau ke sana untuk bertemu dengan sumoimu, waktu ada di kamar pengantin, apakah di sana ada weto aku? Tidak, aku bertemu dengan sumoi dulu. Aku sudah tahu, karena Wiyetian Hoan melihatmu dengan hiat kun, dia tidak suka, kemudian dia mengusirmu dan dia yang membawa hiat kun pergi, apakah begitu? Dengan marah Chow Tiansu berkata, tidak benar, hanya tertebak sebagian, aku dan hiat kun dihalangi oleh teman-teman Hietiongwe dan Wiyetian Hoan membantu hiat kun lari dari keluarga Hie. Apakah weto aku bisa mengalahkan mereka? Ya. Apakah kau bersama-sama dengan mereka melarikan diri hiat kun sudah ditolong oleh orang terkenal yaitu Hui Tiansin? Leong, dia sudah tidak memerlukan aku lagi. Sengaja Kiai Sugiyok bertanya, lalu bagaimana maksudmu? Apakah mereka berhasil lari dari keluarga Hie? Bila mereka berhasil keluar dari sana, tentu ada sarembungan ceritanya. Chow Tiansu mengerutkan dahi dan berkata, akhirnya terjadi apa, aku tidak tahu. Kau tidak tahu, tapi aku tahu kau tahu apa. Kau pingsan karena ditotok oleh Wieto aku, bila tidakkah sudah ditangkap oleh teman-teman Hietiongwe dan kau meminta kepada Hietiongwe agar dia melepaskanmu, kalau tidak. Chow Tiansu jadi ingin tertawa, agar tidak keliru Chow Tiansu menjelaskan. Kau jangan membuat-buat cerita, aku tidak tahu akhirnya terjadi apa, karena ketika aku tidak siaga, Wietian Hoan menotoku, Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, keluarga Chow dari Iang Chiu terkenal dengan penasakti penotok nadi, malah kau yang ditotok, pantas kau begitu marah. Dua kata ini tepat mengenai perasaan Chow Tiansu, membuat Chow Tiansu bertambah marah. Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, kau jangan marah, Tadi aku sudah sembunyi-sembunyi memperhatikan caramu menotok orang. Nanti bila bertemu dengan Wietian Hoan, aku akan balas menotoknya, membalaskan dendamu. Apa hubungannya denganku? Kita sekarang adalah teman baik, aku menotok dia sama juga dengan bila kau yang menotoknya, kemudian aku akan memarahinya kan ini. Kira balas dendam kepadanya. Kau jangan bercanda. Aku tidak bercanda, aku akan balas dendam untukmu. Jadi kau harus membantuku mencari mereka. Aku sudah memberitahumu bahwa mereka sudah melarikan diri, aku benar-benar kagum kepadamu, masih bisa tertawa. Apakah aku harus menangis? Kakakmu pergi dengan perempuan lain, kau tidak sedih? Aku tahu mereka tidak kawin lari, walaupun dia mencintai adikmu, aku pun harus memberi selamat kepada mereka. Mengapa aku harus sedih? Dia tidak berpura-pura demi Wietian Hoan, dia rela berkorban. Bila dibilang tidak sedih, itu bohong, dia hanya tidak mau diketahui oleh orang yang baru dia kenal. Apakah mereka kawin lari? Aku tidak tahu. Mereka hanya pergi bersama, aku ingin membantumu tapi harus mencari mereka kemana. Aku percaya dan yakin bahwa mereka masih di kota Lok Yang. Karena apa? Karena Wieto Ako masih ingin membalas dendam ayahnya, Cohtian Su baru mengerti dan berkata. Pantas. Hui Tian Sin Leong tahu bahwa Hietiong Wee adalah musuhnya. Pantas dia membuat Taula bercipratan darah tapi mengapa dia tidak langsung membunuhnya? Sudah lama Wieto Ako curiga kepada Hietiong Wee, tapi belum mendapat bukti yang kuat, dia ingin Hietkun membantunya. Mencari bukti yang kuat. Kukirah Hietkun adalah kekasih lamanya. Tiba-tiba dia teringat pada saat mereka bertemu, sikap Wietian Hoan penuh dengan rasa cemburu, dia pikir lagi. Membalaskan dendam ayahnya dan bertemu kekasih lama memang tidak sama, tapi tentu saja bisa bersama-sama menjalankannya. Dia merasa aneh kepada dirinya sendiri, mengapa dia berharap semuanya bukan kekasih lama Wietian Sin Leong? Kiei Sugiyok tertawa kecut dan berkata, Aku tidak tahu, apakah Hietkun adalah kekasih lamanya, aku hanya tahu bahwa Wieto Ako sekarang bisa memastikan bahwa Hietiong Wee adalah musuhnya. Mengapa kau bisa mempunyai pikiran seperti itu? Bila tidak, dia tidak akan membawa Hietkun lari, Hietkun pun tidak akan mau mengikutinya untuk keluar dari kediaman Hietiong Wee. Sebenarnya dia hanya menghibur dirinya sendiri, dia percaya bahwa Wieto Ako ingin membalas dendam untuk ayahnya dulu, baru lari dengan Hietkun. Kata Kiei Sugiyok lagi. Karena mereka sudah keluar dari rumah Hietiong Wee tapi dendam belum dibalas Wieto Ako tidak akan lepas tangan. Karena itu kau memperkirakan mereka belum meninggalkan Lok Yang? Hietiong Wee adalah orang terkenal di Lok Yang. Bila dia dibunuh oleh Wieto Ako, Lok Yang akan gempar. Keluarga Hiet pun harus menjaga rahasia ini dan paling hanya bisa bertahan selama 2 hingga 3 hari. Apakah kau ingin aku menemanimu kembali ke Lok Yang? Keluarga Hiet terkenal dan mempunyai kekuasaan, setelah terjadi peristiwa kemarin, pasti penjagaan akan lebih kuat. Ilmu silat Wieto Ako walaupun sangat tinggi belum tentu dengan mudah dapat membalas dendam. Aku tahu kau tidak menyukainya, tapi aku dan dia tumbuh bersama, aku khawatir bila dia hanya seorang diri di Lok Yang, itu sangat berbahaya. Cohtian Su ingin berkata, mereka berdua sekarang. Tapi dia tidak tega melukai hati Kiei Sugiyok, dia berkata, Apakah kau ingin demi dirimu aku membantu Wietian Hoan? Aku tidak mau memaksamu untuk melakukannya, dengan ringan Cohtian Su berkata. Orang terkenal seperti Hui Tian Sin Leong, tidak mungkin dia dibantu oleh orang lain, apalagi aku adalah orang kecil. Sebenarnya aku juga tidak mau kau membantu Wieto Ako membalaskan dendam, ini adalah masalahnya, aku dan Wieto Ako adalah adik kakak, juga aku hanya bisa membantu dia dari sisinya. Aku tidak tahu jalan aku, hanya berharap kau bisa membantuku mencari tahu keberadaan Wieto Ako, bila kau masih tidak enak hati, tidak apa-apa. Cohtian Su sengaja berkata, Bukan aku tidak enak hati, tapi Hui Tian Sin Leong menganggapku orang kecil, aku tidak suka menjilat, memang benar di kotalok yang aku mempunyai teman, jika ingin tahu keberadaan Hui Tian Sin Leong tidak sulit, tapi bila aku mencarinya, dia mengira aku sedang menjilatnya. Kiai Sugiyok marah dan berkata, Aku sudah beritahu kepadamu, aku tidak butuh bantuanmu, mengapa masih cerwet seperti itu? Cohtian Su tertawa dan berkata, Aku hanya bilang tidak ingin menjilat Hui Tian Sin Hang tapi bukan tidak mau membantumu, aku akan membantumu mencari tahu, bila kau membutuhkan bantuan, aku akan membantumu. Dengan dingin Kiai Sugiyok berkata, Kau tidak takut orang lain akan bilang bahwa kau sedang menjilatku? Apakah kau lupa dengan kata-katamu tadi apa yang sudah ku katakan? Kau bilang kita adalah teman, di dunia persilatan ini ada petpatah yang mengatakan, demi teman tulang rusuk di tikam pun tidak masalah. Apalagi itu hanya kata-kata orang, memang benar nama kakekmu lebih terkenal dari Hui Tian Sin Leong. Kakekmu bisa menganggap teman kepada ayahku, berarti aku juga tidak lebih rendah darimu, berarti tidak perlu mengejek bukan? Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, Benar, kalau kau masih berpikiran kerdil, gadis yang menikah denganmu pasti sial. Pertama, aku tidak kerdil. Kedua, aku bukan orang yang sangat jelek. Kau sangat banyak aturan, dan kau pun sangat kerdil. Tapi memang benar kau tidak jelek, malah sangat tampan, tapi bila pikiranmu kerdil, istrimu tidak akan bisa menerima, benar tidak? Mereka sekarang saling mengejek, mereka merasa dekat seperti sudah kenal lama. Tapi candaan Kiai Sugiyok membuat Chow Tian Su menjadi banyak pikiran, keluarganya adalah keluarga pesilat, walaupun tidak sekaya Hiye Tiongwe, tapi mereka adalah keluarga menengah ke atas. Nama ayahnya yang terkenal di dunia persilatan, bisa dikatakan keluarganya terkenal di mana-mana. Keluarga seperti dia dan orang seperti Chow Tian Su, pasti banyak ingin menikahkan putrinya dengannya dan orang yang datang untuk melamarnya juga sangat banyak. Chow Tian Su sudah berusia 28 tahun, tapi sampai sekarang belum mempunyai tunangan, mungkin persyaratan yang dia ajukan terlalu tinggi. Orang biasa-biasa saja akan dipandang sebelah mata olehnya ayahnya membebaskan dia untuk memilih calon istri, hanya kadang-kadang menyuruh dia agar cepat-cepat berkeluarga. Dia sudah menolak banyak orang yang ingin berbesan dengan ayahnya. Setelah dua tahun ini yang melamarnya semakin berkurang. Tidak disangka, begitu tiba di Lok yang dia bertemu dengan dua perempuan yang begitu menarik dan cantik. Kang Hyat Kun dan Kyai Su Giok adalah dua tipe perempuan yang berbeda, tapi mereka tetap sangat cantik. Umur mereka sebaya, berwajah cantik, ilmu silatnya pun sangat tinggi, tapi kehidupan mereka tidak sama. Hyat Kun lebih banyak mengalami gelombang kehidupan, dia lebih dewasa dan itu membuatnya terlihat dingin seperti es tapi dia sangat cantik. Di dalam es yang paling dalam tersembunyi sebuah bola api. Kyai Su Giok adalah gadis yang jarang bergaul dengan masyarakat. Dia nakal dan masih pulos, sifatnya jujur, tapi senang mempermainkan orang. Dia seperti bunga, walaupun sedang marah, tapi membuat orang di depannya seperti dihembus oleh angin musim semi. Chow Tian Su baru berkenalan dengan mereka, masih jauh untuk mengatakan cinta. Masih banyak hal yang dia pikirkan, dia sudah bertahun-tahun mencari untuk mendapatkan seorang perempuan yang cocok dengannya. Sekarang dia sudah menemukan dua orang gadis yang begitu cantik dan baik. Tapi kedua gadis ini sama-sama mencintai Hui Tian Xin Leong. Dia tertawa kecut dan dalam hati berkata, pantas saja aku dikatakan kerdil oleh Kyai Su Giok. Sebenarnya dalam hati aku iri kepada Hui Tian Xin Leong. Tiba-tiba Kyai Su Giok tertawa dan berkata, Mengapa kau jadi diam? Kau sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir, kadang-kadang perubahan di dunia ini sungguh tidak terduga. Yang mana? Banyak hal, contoh seperti sekarang. Pada saat itu aku ingin segera keluar dari Lok Yang dan sekarang ternyata harus kembali lagi ke sana. Kyai Su Giok tertawa dan berkata, Kau tidak menjawab dengan jujur, tapi walaupun kau tidak mengatakannya aku tahu kau sedang memikirkan apa? Kau tahu aku sedang memikirkan apa? Kau sedang memikirkan Hiat Kun, Sumoimu. Jangan bercanda, bila tidak ada orang lain tidak masalah, tapi kalau terdengar oleh orang lain, akan terjadi salah paham. Sebenarnya Kyai Su Giok tidak salah, dia memang sedang memikirkan Hiat Kun, dia mau membantu Kyai Su Giok, di satu sisi memang jengin berteman dengannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di hatinya, tapi di sisi lain dia ingin tahu keadaan Hiat Kun. Kyai Su Giok tertawa dan berkata, Sepertinya kau sudah mengakuinya, aku sudah mengakui apa? Kau bukan takut orang lain salah paham padamu, aku tidak berpikir seperti itu. Kyai Su Giok tertawa lagi dan berkata, Aku tidak mengatakan bahwa kau mempunyai pikiran yang tidak baik terhadapnya, aku hanya berkata bahwa kau merindukan dia. Apakah kau kembali ke Lok yang tidak takut diketahui oleh keluarga Hiat Young Kue? Benar ini adalah hal yang harus dibereskan, bila aku sudah berjanji akan membantumu, hal lain aku tidak akan peduli. Tapi kau pernah membuat keributan di kediaman Hiat, kau juga harus berhati-hati, kata Chow Tiansu. Tidak perlu diberi laupun aku sudah siap-siap, kemudian dia mengeluarkan sebuah topeng, dengan tertawa Kyai Su Giok berkata, Bila kau sudah memakai topeng ini, aku akan mengubah wajahmu, pasti tidak akan ada yang mengenalimu. Aku masih memiliki sebuah topeng kulit yang hampir sama, aku akan menyamar menjadi aklikmu. Topeng ini buatannya sangat halus dan bagus, apakah kau selalu membawa topeng-topeng ini? Tanganmu sungguh terampil. Orang yang bertangan terampil bukan aku tapi pelayanku yang bernama Pamanting. Topeng kulit ini dia yang buat, keterampilan mengubah wajah orang, dia yang ajarkan. Chow Tiansu merasa terkejut dan bertanya, apakah Pamanting adalah pelayan keluargamu? Benar, sebelum aku lahir, dia sudah mengikuti kakek, mengapa kau merasa aneh? Memang aku merasa aneh, dia bertangan terampil dan berbakat, mengapa dia hanya menjadi pelayan? Katanya dia berhutang budi kepada kakek. Kakek juga tidak menganggapnya pelayan. Siapa namanya? Aku tidak tahu, dari kecil aku sudah memanggilnya dengan sebutan Pamanting. Apakah ilmu silat Pamanting didapat dari kakekmu? Tidak, ilmu silatnya bervariasi, walaupun tidak setinggi kakek, tapi ilmu silatnya bisa menandingi kakek. Mengapa kau begitu tertarik dengan pelayanku? Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dia bertanya dan dia pula yang menjawab. Sepertinya ayahmu pernah mengatakan tentang Pamanting mengapa kau bisa menebak seperti itu. Mungkin Pamanting adalah teman ayahmu, sebab aku pernah mendengar Pamanting mengatakan bahwa dia pernah melihat pena sakti milik ayahmu. Dia masih mengatakan apa lagi? Tidak ada, kau jangan bertanya terus, kau belum menjawab pertanyaanku, kau bertanya begitu mendetil, apakah kau sudah tahu identitas Pamanting melalui ayahmu. Sebenarnya masih ada yang belum dikatakan oleh Kyesugiyok, waktu itu pada saat Pamanting mengatakan tentang pena sakti, pernah mengatakan juga tentang seseorang, dia ada di keluarga Chohdiang Chiu, masih bertanya apakah perlu mencarinya ke sana, kemudian kakek menjawab dengan aneh. Yang membuatnya ingat terus adalah kakek melarang Pamanting ke sana mencari ribut dengan orang itu. Kyesugiyok berpikir orang ini pasti ada hubungan erat dengan keluarga Choh, karena itu dia belum memberi tahu kepada Choh Tiansu semua yang dia tahu. Ilmu silat yang paling dikuasainya apakah telapak tangan penghancur batu? Benar, dia pernah menaruh sebuah tahu di atas batu, batu itu hancur, tetapi taunya tidak hancur. Tidak salah lagi, dia adalah Tingpo. Tingpo itu siapa? Dia adalah penjahat kelas kakap sekitar 20-30 tahun yang lalu, dia pernah membuat geger dunia persilatan. Pantas saja dia hafal semua jurus silat dan benar-benar menguasainya. Walaupun dia adalah penjahat kelas kakap tapi dia tidak banyak bicara, sikapnya pun tidak sombong dan sangat penurut. Hanya pada waktu minum Arakda akan lebih banyak bercerita bila yang tidak tahu identitas aslinya, pasti akan disangka paktua biasa dari sebuah desa. Dia sangat menghormati kakek. Setelah Kiai Sugiyok tahu identitas paman Ting sepertinya dia tidak begitu terkejut. Orang seperti Tingpo menjadi seorang pelayan. Bila kabar ini menyebar, akan jadi berita yang paling menghebohkan dunia persilatan tapi bila dia menjadi pelayan kakekmu itu tidak aneh, karena kakekmu adalah orang nomor satu di dunia persilatan. Walaupun nama Tingpo cukup terkenal tapi bila dibanding kakekmu, dia hanya seperti terang kecil dibanding dengan terang matahari dan bulan. Aku mewakili kakek berterima kasih kepadamu atas pujian Noi Ijian ini, tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Tebakanmu benar, Tingpo dan ayahku adalah teman, tapi mereka tidak begitu akrab. Seingatku sewaktu dia datang ke rumahku, itu pun hanya setengah jam, kemudian dia pergi lagi. Kapan kejadiannya? Mungkin sudah ada 13 tahun lalu, apakah dia mengatakan tentang kakek? Sepertinya tidak, sekarang aku baru tahu hubungannya dengan keluargamu. Kiai Sugiyok terdiam, tapi dalam hati dia sedang menghitung waktu saat pamanting bicara dengan kakek tentang keluarga Choh Diyang Chiu, kira-kira itu adalah 12 tahun yang lalu. Choh Tian Su pun ingat sewaktu Tingpo datang ke rumahnya, waktu itu dia sudah berumur 16 tahun, ibu tirinya melahirkan adik perempuan, dan adiknya sudah berumur 5 tahun waktu itu. Hari itu dia sedang bermain bersama adiknya, ibu tirinya pun ada di samping mereka. Tingpo datang berkunjung ke rumah, bertemu dengan ayahnya. Ayah menemaninya kemudian ayah masuk, menyuruh dia dan ibu tirinya bertemu dengan tamu itu. Ayah memberitahu kepada ibu bahwa Tingpo adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Mendengar dia sudah menikah lagi dia datang berkunjung. Ayah tertawa dan berkata, walaupun sudah lama tidak bertemu dengannya, tapi pembicaraan kami masih pas dan dia bilang ingin bertemu dengan Enso. Kau temulah dia. Begitu ibu tirinya mendengar nama Tingpo, wajahnya langsung berubah. Apakah kau menyebut namaku? Kata ibu belum. Mengapa kau menanyakan ini? Ibu menarik nafas dan berkata, kalau begitu, jangan beritahu dia. Katakan saja aku sedang tidak enak badan. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Waktu itu dia sudah berumur 16 tahun, dia pasti tahu pasti ada alasan lain, tapi tidak-tidak bertanya. Walaupun adiknya baru berumur 5 tahun, tapi dia juga ingin tahu dan dia bertanya kepada ibu. Ibu, tadi ibu baru menangkap kupu-kupu, mengapa sekarang sakit? Ibu bukan sakit, hanya tidak enak badan. Jawab ibu. Tidak enak badan sama dengan sakit, biasanya orang dewasa selalu berkata seperti itu. Kata adik lagi. Tidak enak badan itu sakit ringan. Adik mengira ibu membohonginya, sakit besar menjadi sakit kecil. Tapi Chow Tiansu mengerti. Terlihat wajah ibu pucat seperti benar-benar sakit dan adiknya memapah ibu masuk ke kamar. Chow Tiansu tahu ibunya tidak sakit, hanya mendengar nama Tingpo saja sudah membuat dia tidak enak tubuh. Mengapa ibu tidak mau bertemu dengan Tingpo? Pertanyaan ini sudah lama tersimpan di hatinya, sekarang pun hanya tahu sedikit. Dia teringat kepada pesan ayahnya, tidak boleh berteman dengan keluarga Kie. Dalam hati dia berpikir, ibu sudah tahu bahwa Tingpo adalah pelayan Kie Yan Gan, kalau begitu ibu pasti bermusuhan dengan keluarga Kie. Waktu kecil dia iri kepada ibu tirinya sekarang sudah tidak lagi. Karena ibu tirinya sangat baik kepadanya. Dari kecil dia sudah kehilangan ibu kandungnya, dia sudah bisa menganggap ibu tirinya seperti ibu kandungnya sendiri. Di satu sisi dia merasa aneh, di sisi lain dia juga berharap ada kesempatan untuk membalas kebaikan ibu tirinya. Aku berteman dengan Kie Su Giok, mungkin bisa membuka teka teki ibu tiri, bila dia memang mempunyai urusan dengan keluarga Kie. Sekarang Chow Tiansur Allah menemani Kie Su Giok kembali ke Lok Yang. B kembali ke rumah Hie. Ketika Potiong Ie melihat Chow Tiansur datang dengan seorang gadis, dia sangat kegembira sekaligus terkejut. Hai, mengapa wajahmu tidak sama? Aku hampir tidak mengenalimu. Dan siapa gadis ini? Dia adalah cucu Kie Yang Gan. Paman Po, aku tahu kau berteman dengan kakeknya, karena itu aku membawa dia mengujungimu, harap kau jangan marah, kata Chow Tiansur. Adik, aku sangat berterima kasih kepadamu bisa membawanya ke sini, mengapa harus marah? kata Potiong Ie. Untuk apa kau berterima kasih? tanya Chow Tiansur. Seumur hidup aku sangat kagum kepada pendekar Kie dan ini adalah cucunya, tamu agung seperti ini tidak tiap hari bisa datang, berharap dia datang pun sungguh sulit. Kakek, kau tidak perlu sungkan, aku bukan nona yang anggun, aku adalah gadis pengelana di dunia persilatan, kata Kie Su Giok. Sifat lu cocok dengan sifatku, mengapa kalian kembali ke Lok Yang? Sewaktu Kie Su Giok membantu Hui Tian Sin Leong membuat keributan di kediaman Hie, Potiong Ie sudah tahu, yang membuatnya aneh adalah mengapa mereka bisa datang bersama-sama, kata Chow Tiansur. Apakah Puleng Hui belum memberi tahu umum? Potiong Ie terkejut dan bertanya, mengenai apa? Kebetulan saat itu Puleng Hui baru keluar. Potiong Ie baru mengerti dan berkata, aku tahu Puleng Hui menyembunyikan kejadian malam itu, malam itu karena takut ayahnya khawatir, Puleng Hui hanya mengatakan bahwa dia mengantar Chow Tiansur keluar dari Lok Yang. Ayah, jangan marah. Karena aku sudah berjanji kepada Chow Toaku untuk menjaga rahasia ini. Chow Tiansur tertawa dan berkata, aku menyuruhmu menjaga rahasia kepada orang lain bukan kepada ayahmu. Potiong Ie tidak marah, dengan serius dia berkata, kalau kita sudah berjanji kepada teman, tidak ada kecuali juga kepadaku, aku tidak menyalahkannya. Adik Chow, bila ini adalah rahasianya, tidak perlu kau beritahu kepadaku. Kata Chow Tiansur dengan tertawa. To aku, kau tidak menyalahkanku, aku tetap harus minta maaf. Saat itu aku tidak memberitahumu karena khawatir kau tidak setuju karena mengajak putramu melakukan hal yang tidak pantas, sekarang kejadian itu sudah lewat, aku harus memberitahumu. Dia menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu, dan dengan singkat bercerita bagaimana dia dan Kiai Sugiyok bisa bertemu. Potiong Ie tertawa dan berkata, kalian ingin kembali lagi ke kediaman Hiai dan pengantin perempuan adalah sumoimu yang belum pernah bertemu. Hiai Tiong Wee adalah orang yang mudafik, aku sudah menduga sebelumnya. Adik, kau tidak melakukan hal yang tidak pantas. Potiong Ie tertawa lagi dan berkata, Adik, kau takut aku menjadi terkejut jadi kau tidak memberitahuku, artinya kau belum mengenal sifatku. Memang benar, keluarga Hiai kaya dan berkuasa, orang Sipo tidak berani mencari gara-gara dengannya, walaupun aku miskin dan sudah tua tapi masih memiliki tulang yang keras. Orang seperti dia tidak akan berani mencari gara-gara denganku tapi sedikit banyak aku bisa menyentil dia. Bila tahu dari dulu, aku akan membantu kalian membuka kedok Hiai Tiong Wee, kata Kiai Sugiyok. Terima kasih, Po Chiampo Wee. Tapi Hiai Tiong Wee adalah musuh Wieto Ako, aku yang menjadi sumoimu yang akan membantunya, tidak berani merepotkan Chiampo Wee. Aku tahu kalian tidak membutuhkan bantuanku, tapi bila perlu pertolonganku, kalian jangan sungkan. Aku hanya ingin tahu di mana Wieto Ako sekarang. Apakah dia masih ada di Lok Yang? Jawab Po Tiong Ie. Menurut perkiraanku, Wietian Hoan dan Ihalkun masih ada di Lok Yang, tapi kakakmu dijuluki Wietian Sin Leong benar-benar seperti naga sakti yang terlihat kepala tapi tidak terlihat ekor. Teman-teman dunia persilatan tidak kenal dengannya, karena itu sulit mencari keberadaannya, tapi aku akan bantu sebisa mungkin. Tanya Chow Tiansu. Dalam waktu dua hari ini, apakah ada berita dari keluarga Hiai Jawa Po Tiong Ie? Aku tidak mendengar berita apapun, bila ada tentunya akan mengegerkan dunia persilatan, apalagi pengantin perempuan adalah si cantik dari Lok Yang. Kata Chow Tiansu. Mungkin keluarga Hiai Jawa ingin menutupi keborokan ini, tapi bila Hiai Tiong Wee mati, tidak akan bisa ditutup-tutupi lagi. Aku dengar, lukanya semakin sembuh, kata O-Leng Hoi. Kata Kiai Su-Giok. Lukanya memang tidak begitu berat, Wieto Ako berkata pada saat dia bertarung dengannya, dia belum yakin bahwa Hiai Tiong Wee adalah pembunuh ayahnya. Karena itu dia tidak mau membunuh Hiai Tiong Wee dulu, hanya membuatnya terluka saja. Dia pingsan saat itu. Itu pun hanya pura-pura sebandia merasa malu dan dia tidak ingin membuka mulut. Kalau begitu dapat dipastikan dendam Hwi Tiansin Leong belum tercapai, kata Chow Tiansu. Ini adalah perkiraan mereka, tapi semenjak tadi jawaban yang mereka inginkan belum terjawab. Kata Po Tiong Ie. Aku mendengar suatu berita yang aneh, memang tidak ada hubungannya dengan Hiai Tiong Wee, tapi ini terjadi di rumahnya. Tanya Chow Tiansu. Sudah terjadi hal apa? Dan terjadi pada siapa? Dia adalah Kiamta, Wietian Hoan sudah bertarung dua kali dan dia adalah jurinya. Di dunia persilatan dia sangat dijunjung tinggi, walaupun kepandainya bukan yang tertinggi tapi sudah setara dengan ketua Siauling, Butong Gaudi dan Kongtong, perguruan yang terkenal. Chow Tiansu terkejut dan bertanya. Apa yang telah terjadi pada Tuan Kiamta? Sepertinya kau sangat perhatian kepadanya, kata Kiae Sugiyok. Kemarin aku terpaksa bertarung dengannya, memang benar deh. Sekuat tenaga membantu Hiai Tiong Wee, sebab dia belum tahu siapa sebenarnya Hiai Tiong Wee itu. Tapi dia dan Hiai tidak sepaham, walaupun J.J.A. dibohongi oleh Hiai dan pernah bertarung denganku, aku tetap menghormatinya. Kiae Sugiyok tertawa dan berkata, Aku tahu kau bukan orang yang mengingat terus kesalahan orang lain. Tapi tidak perlu memuji Tuan Kiamta di depanku. Mari kita dengar cerita Pociam Puee. Kata Pociam Ie. Bukan Tuan Kiamta yang mengalami sesuatu tapi dia melakukan sesuatu yang aneh. Apa yang dia melakukan tanya Kiae Sugiyok. Sejak Toa Komu membuat keributan di kediaman Hiai, karena tamu-tamu takut kepada Toa Komu, mereka semua meninggalkan rumah Hiai, tapi teman-teman baik Hiai seperti Tuan Kiamta, W.E. Cheng Hong, Hun Simboh dan Yap Jintong masih tinggal di sana. Kata Chow Tiansu. Itu aku sudah tahu. Mereka menghalangi Hiat Kun keluar dari kediaman Hiai. Potiong Ie terus berkata, Kemarin pagi Tuan Kiamta pamit pulang. Hun Simboh dan Yap Jintong masih tinggal di sana. Kepergian Tuan Kiamta membuat keluarga Hiai kecewa. Kiae Sugiyok tertawa dan berkata, Ini tidak aneh karena dia kalah terus dari Wieto Ako, dia malu untuk terus tinggal di rumah Hiai. Tidak, ada hal yang aneh di belakang cerita ini. Kemarin dia pamit pulang, tapi malam-malam dia kembali lagi secara sembunyi-sembunyi. Tanya Kiae Sugiyok. Apa yang dia sembunyikan? Paman Po, apakah Paman bisa menceritakannya lebih detil lagi? Dia kembali setelah larut malam, pakaiannya pun seperti yang dipakai pada saat keluar malam, melewati tembok dan masuk-masuk ke rumah Hiai. Kata Chow Tiansu. Ini sangat aneh, dia kembali ke rumah Hiai. Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Apakah dia sudah curiga kepada Hiai Tiong Kuei? Dan dia kembali lagi untuk mencari tahu. Sebaliknya, dia kembali dengan sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan Hiai Tiong Kuei. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tanya Kiae Sugiyok. Paman, mengapa bisa tahu begitu detil? Jangan terburu-buru, dengarkan ceritaku dulu. Begitu Tuan Kiam tak masuk ke rumah Hiai, hal itu diketahui oleh seseorang dan orang itu adalah Buei Cheng Hang yang sedang berjaga malam dengan sukarlah di rumah. Hiai. Dia mengira matanya mulai abun, dia langsung mengejarnya dan sempat bertanya Kian, baru keluar kata Kian. Dia segera ditotok oleh Tuan Kiamta. Kata Kiae Sugiyok. Ini sangat aneh, sebenarnya mereka boleh dibilang satu komplotan. Chow Tiansu pun mengerutkan dahi, dia mulai curiga kemudian berkata, Ilmu silat Buei Cheng Hang hanya sedikit di bawah Tuan Kiamta. Mengapa dalam satu jurus bisa ditotok oleh Tuan Kiamta? Kata Potiong Ie. Dia tidak berhadapan muka dengan Tuan Kiamta. Jaraknya dengan Tuan Kiamta ada kira-kira 15 meter, tapi hanya menunjuk ke arah Buei Cheng Hang, tahu-tahu jalan darahnya sudah dapat ditotok. Chow Tiansu merasa lebih aneh lagi dan berkata, itulah ilmu menotok jalan darah dari jauh, benar, kata Potiong Ie. Kau mencurigai apa? Aku pernah bertarung dengan Tuan Kiamta, walaupun ilmunya di atasku, tapi sepertinya belum mencapai tahap itu, kata Potiong Ie. Mungkin dia tidak mau menggunakan jurus ini untuk bertarung denganmu, orang yang memiliki ilmu tinggi biasanya tidak akan memperlihatkan jurus yang mematikan. Kemarin malam karena dia takut Buei Cheng Hang menyebarkan berita ini, maka dalam satu jurus dia sudah membuat Buei Cheng Hang kaku. Penjelasan ini sepertinya masuk akal tapi Chow Tiansu tidak mempercayainya, dia merasa curiga tapi dia tetap mendengar cerita Potiong Ie. Kata Potiong Ie lagi. Setelah lama Buei Cheng Hang baru sadar, dia merasa ada di sebuah ruang rahasia, pada saat membuka mata sudah melihat Hie Tiong Gwei, dan dia hanya seorang diri. Begitu Hie Tiong Gwei melihat Buei Cheng Hang sudah sadar langsung berkata, Tidak usah memberitahuku apa yang sudah terjadi padamu, kau tidak perlu tahu juga tidak perlu bertanya siapa orang itu, aku hanya minta agar kau memandang wajahku, jangan tanya-tanya dan jangan sebarkan berita ini keluar. Potiong Ie tertawa dan berkata, walaupun Hie Tiong Gwei berpesan seperti itu tapi Buei Cheng Hang tetap memberitahuku. Kiei Sugiyok seperti baru sadar dan berkata, Buei Cheng Hang yang memberitahu mu. Pantas Paman bisa cerita begitu detil, yang membuatku tidak mengerti mengapa Buei Cheng Leong begitu mempercayaimu. Aku tan dia sudah bersahabat selama 20 tahun lebih. Walaupun jarang bertemu, tapi bila sudah bertemu malah bertengkar karena sering berbeda pendapat. Tapi kami mengerti sifat-sifat masing-masing, dia selalu menganggapku orang yang lebih tua. Kata Kiei Sugiyok.